Selamat malam, Romo Ramani, Ibu Bapak Saudari Sedamah, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Perkenalkan nama saya Mulyadi, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Febi. Terima kasih Pak Febi sudah berkenan hadir untuk melanjutkan cerita tentang pancakanda ini. Dan kepada Romo Ramani, Ibu Bapak Saudara-saudari Sedamah, yang berada di ruang virtual Dama Sakaca Online, KBTI Keresidanan Besuki, baik yang tergabung dalam ruang virtual Zoom, atau YouTube channel Dama Meta Jember dan channel Dama Televisi. Hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, izinkan saya akan memandu edisi sesi yang spesial, kalau menurut saya ya, yaitu membahas sangat detail tentang pancakanda, yang mana sesi pertama, yaitu pada minggu lalu, kalau saya tidak salah ingat, Tomo Febi sudah menjelaskan tentang rupa dan wedana, kalau saya tidak salah. Nah, hari ini akan dilanjutkan sisa tiganya. Sebelum itu, mari kita dengarkan dulu pembacaan Dama Pada dari Ibu Tari. Silahkan. Dama Pada Piawaga Kecintaan Syair 218 Canda Jato Anaka Te Manasa Caputo Sia. Dama Pada dari Ibu Tari. Udang Soto Udang Soto Udang Soto Ti Wujati Barang siapa bermaksud ingin mencapai yang tidak dinyatakan atau nibbana, yang batinnya tidak lagi terikat oleh kesenangan indriya, orang seperti itu disebut yang telah pergi ke hilir arus kehidupan. Sadu, 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 sadu. Oke, terima kasih, Ibu Tari. Selanjutnya, teman-teman, mari kita tetap bersikap anjali. Ijinkan saya membacakan syair penghormatan nama Karapatah. Arahamsama Sambutra Bhagawa 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 Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sambutra Bhagawa Sambutra Bhagawa Baik, selanjutnya mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Febi. Sebelumnya, izinkan saya membacakan sedikit profil dari Pak Febi. Beliau bernama Ahmad Azairin Ramli, atau biasa nama bekennya itu Pak Febi, besar di keluarga Muslim. Beliau menempuh pendidikan SMP dan SMA di Bandung, kemudian menempuh kuliah S1 dan S2 di Universitas Teknik Berlin, jurusan Informatika. Kini beliau mempunyai perusahaan di bidang IT, menjadi konsultan kementerian dalam negeri, dan menjadi konsultan di Kementerian Keuangan. Beliau mulai mengenal dan belajar agama Buddha sejak tahun 2013, dan lulus kuliah jurusan Adhidama di Dharma Widya Tangerang tahun 2017. Baik, Ramam Ramani, Ibu Bapak Saudara Saudaris Dhamma, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Kita dengarkan secara rinci penjelasan Pak Febi tentang pancakanda, kita akan memasuki sesi yang kedua, di mana sesi pertama bagi teman-teman yang belum sempat untuk menonton, silakan untuk mendengarkan ulang melalui channel YouTube Dhamma Meta Jember atau channel YouTube Dhamma Televisi. Kepada Pak Febi, disilakan. Terima kasih, Pak Mulyadi, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Pak Febi, udah hadir. Lanjutannya seru ini minggu lalu. Selamat malam juga, teman-teman semuanya. Teman-teman sekalian, ibu bapak sekalian, di waktu yang berbahagia ini, kita akan lanjutkan diskusi kita tentang pancakanda. Selanjutnya mungkin masih ada tiga bahasan poko, yaitu tentang sanya atau persepsi, lalu ada sangkara atau bentukan-bentukan batin, dan ada winyana, yaitu enam kesadaran. Teman-teman sekalian, kalau yang belajar Abhidha Mata Sanggaha mungkin mengetahui bahwa cetasika itu ada 52 cetasika di dalam Abhidha Mata Sanggaha. Nah, di dalam pancakanda ini, rumusan pancakanda ini dikeluarkan dua, yaitu wedana dan sanya. Jadi nanti di bagian yang sangkara, bentukan-bentukan batin, itu tinggal ada 50. Nah, sekarang kenapa wedana dan sanya ini dipisahkan di dalam formasi pancakanda ini secara khusus? Karena memang wedana dan sanya ini memerankan hal yang sangat penting. terhadap bagaimana kita mencerap, mempersepsi alam kehidupan, bahkan sampai mempersepsi batin jasmani kita sendiri. Jadi teman-teman, kemunculan wedana dan sanya ini di dalam batin kita, itu kemunculannya bersamaan. Jadi pengkondisinya sama, yaitu kontak indria yang enam. Jadi di mana terjadi kontak indria yang enam, maka saat itulah pikiran kita itu disertai kemunculan wedana dan sanya. yaitu sensasi-sensasi batin, sensasi indria baik jasmani maupun batin, dan juga sanya atau persepsi. Karena itu pula ketika kita mempersepsi suatu realitas yang tertriger dengan adanya kontak enam indria, di saat itu pula sebetulnya sensasi menyenangkan atau nyaman, atau sensasi tidak menyenangkan atau menyakitkan, atau UPK yang biasa-biasa saja, itu saat itu muncul. Jadi selalu dibarengi dengan wedana. Dan saat itu juga persepsi-mempersepsi, mengetahui bahwa ini adalah menyenangkan. Bahwa ini tidak menyenangkan, bahwa ini biasa-biasa saja. Karena itu secara cepat dengan sendirinya, apapun yang kita lihat dengan mata, maka batin kita membangkit dan tahu, oh ini bagus, visual yang bagus, ini visual yang buruk. Juga suara ini bagus, ini suara yang buruk. Juga di hidung ini nyaman baunya, ada yang tidak nyaman, lalu di lidah juga kecapan, ada yang enak, tidak enak. Demikian juga sensasi-sensasi jasmani di tubuh. Saat itu juga tahu, yang betul-betul memaknai bahwa ini bagus-tidak bagusnya itu adalah persepsi ini, sanya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita melanjutkan bahasan, ada satu hal pokok yang menjadi fundamental dhamma di dalam buddhism. Ini fundamental pokok yang harus kita pegang selalu ketika kita belajar dhamma, atau kita merenungi dhamma, atau kita bermeditasi. bahwa di dalam buddhism itu, teman-teman, segala bentukan objek, segala fenomena yang ditrigger oleh objek maupun batin, baik itu berupa jasmani, maupun batin, nama rupa, itu pertama harus kita pahami, tidak ada yang berdiri sendiri. Kemunculan suatu nama atau rupa, pasti ada penyebabnya. Itu satu. Yang kedua, kemunculannya pun selalu memiliki kualitas-kualitas yang dipengaruhi oleh penyebabnya, oleh penyertanya, oleh berkolaborasi dengan objek-objek yang lain. Karena itu, teman-teman, di dalam buddhism itu, baik nama apa ataupun rupa, tidak ada yang pertama muncul dengan sendirinya, ada dari sananya. Tidak ada yang seperti itu. Ini fundamental. Kedua, dikarenakan kemunculannya ditopang oleh suatu penyebab, dan kemunculannya juga selalu bersamaan dengan hal-hal lainnya, rupa dengan rupa lainnya, rupa dengan batin juga bersamaan berkolaborasi, batin dengan batin juga bersamaan muncul berkolaborasi. Artinya, secara kualitas, secara karakter, juga tidak ada yang tetap. Itu prinsip di dalam buddhism. Semuanya terkondisi, tiada yang terkecuali. Baik itu jasmani, maupun batin kemunculannya selalu terkondisi, baik kemunculannya, maupun kualitas yang dimiliki, atau karakter-karakter yang dimiliki oleh rupa, maupun oleh batin, kemunculannya selalu tidak tetap. Artinya karakternya berubah. Tergantung kepada penyokongnya dan penyertaknya. Misal contoh, sati. Sati itu kesadaran yang baik biasanya, diartikannya. Itu suatu cetasika di dalam abidama. Suatu komponen batin. ketika sati diartikan sebagai kesadaran, kemunculan karakter sati ini tidak selalu tetap. Kita cukup mengetahui bahwa sati itu karakter umumnya menyadari. Menyadari objek, dengan kesadaran yang baik. Artinya bisa melihat suatu fenomena dengan mengenali karakter-karakternya, bisa dibilang kalau secara umumnya dengan cermat. Tetapi nanti dalam bekerjanya, sati itu bisa dipengaruhi oleh misalnya tingkatan konsentrasi. Kalau konsentrasinya tinggi, maka sati biasanya diarahkan untuk melihat, menembus objek lebih dalam. Atau bisa melihat kehidupan-kehidupan lampau. Jadi tergantung juga diarahkannya. Apakah kehidupan lampau, sati itu bisa. Diarahkan kepada saat ini, present moment, itu bisa. Diarahkan ke masa depan, juga bisa. Jadi dari segi fungsi pun bisa bermacam-macam, tergantung diarahkannya kemana, dan bagaimana kondisi sati saat itu. Kalau satinya misalnya disertai dengan banyak yang tinggi, biasanya disebut sati sampajana. tapi bisa juga sati misalnya banyaknya tidak begitu kuat, tapi samadinya yang kuat misalnya. Jadi karakter-karakter batin juga jasmani tidak ada yang bisa dipastikan selalu begitu, selalu tetap dari sananya harus begini. Tidak ada di dalam budi seni. Ini sangat prinsip, teman-teman sekalian. Nah, salah satu yang mempengaruhi itu semua, teman-teman, adalah persepsi. Karena itu persepsi ini, bahasanya di dalam sutapitaka itu sangat luas. Dan harus dimengerti, harus ditembus. yang bisa menyelesaikan permasalahan persepsi ini hanya seorang arahat yang bisa betul-betul menyelesaikannya. Contoh, teman-teman. Bagaimana persepsi ini bekerja. Alam raya ini, teman-teman, tidak memiliki bentuk yang pasti juga. Semuanya terkondisi. Apakah itu yang disebut bumi ini, tata surya ini, galaksi, atau miliaran galaksi, universum, itu tidak ada bentukan yang pasti. Semuanya bergantung kepada persepsi yang mengamati. Jadi persepsi yang mengamati dunia luar. karena itulah, teman-teman, ada 31 alam. Jadi 31 alam ini, teman-teman, ini bisa kita sebut sebagai wajah alam kehidupan. Jadi alam kehidupan punya 30 wajah, universum ini punya banyak wajah, punya banyak sisi, punya banyak karakter, punya banyak dimensi. Sebagai manusia, kita hanya mengenali salah satu dari dimensi alam raya dari wajah alam raya. Kan mungkin pernah mendengar, contoh ada orang buta, misalnya 5 orang, lalu didatangkan gajah, ada yang megang ekornya, ada yang megang, nah seperti itu. kita ini misalnya lagi megang-megang kaki gajah, lalu bilang, oh gajah ini seperti pohon, ada batangnya. Jadi apa yang kita kenal sebagai alam raya, itu hanya salah satu penampakan dari alam raya. Penampakan, wajah, atau mungkin ada istilah lain teman-teman punya, parents ya, bahasa Inggrisnya. Jadi, yang menyebabkan alam raya ini terlihat seperti ini oleh manusia itu dikarenakan persepsi manusianya terinstalasi oleh karma. Ketika terlahir sebagai manusia, maka terpasanglah jenis persepsinya itu persepsi manusia. Nanti teman-teman sekalian, kalau terlahir sebagai makhluk hantu, itu versi persepsinya modelnya lain lagi. Seperti kita misalnya punya berbagai macam suatu perangkat elektronik yang bisa menangkap berbagai macam frekuensi. Kalau HP, misalnya ya, handphone, frekuensi sekian, lebar pita, sekian, ya kan ada kan ya. Kalau walkie-talkie, misalnya, lain lagi. Kalau radio, lain lagi. Jadi, kalau radio dengan handphone punya frekuensi yang sama, nanti bertabrakan, betul nggak? Bocor bisa disebutnya, kebocoran frekuensi, nyasar frekuensi. Bahkan radio pun itu kan ada pita lebar, ya, dari sekian ke sekian, ada AM, ada FM, ya kan? Nanti kita bisa telusuri tuh saluran video, apa, saluran radio berapa, misalnya, OS Radio, yang ini, radio yang Rambos, misalnya ini radio lain, radio lain, saya nggak begitu kenal ya, radio-radio ya, radio Sinta, misalnya, dan lain-lain. jadi itu bagaikan si penyiar radio ini di channelnya masing-masing, kayak makhluk hidup di channelnya masing-masing di alam raya. Karena itu, teman-teman, bisa jadi, misalnya, ada suatu lautan, atau sungai, yang kita persepsi sebagai manusia itu sebagai sungai. Tapi untuk makhluk hantu tertentu, belum tentu sungai itu penampakannya seperti yang kita persepsi sebagai sungai seperti itu. Bisa saja itu hanya seperti suatu lingkungan yang berkabut, misalnya ya. Misalnya ya, saya dalam kehidupan ini belum pernah pergi ke alam hantu ya, belum mampu ya. Jadi saya juga, ini permisalan saja ya. Bisa saja, si sungai itu seperti lingkungan yang berkabut, adem sehingga di dalam sungai itu, di dalam airnya ya, yang kita persepsi sebagai air, ada makhluk-makhluk tertentu yang berwujud hantu tinggal di situ. Selain ikan ya. Karena itu banyak jenis asura, katanya kan, hidup di samudera, di suta. Karena mereka mempersepsi samudera, itu berbeda dengan kita melihat samudera yang kita lihat. Nanti ada alam dewa, catu maharajika, persepsi mereka tentang lingkungan ini berbeda dengan kita. Suka ada cerita-cerita kan ya, para hantu itu misalnya berdiam di daun. Bahkan ada gandaba-gandaba yang tinggal di akar wangi. Akar-akaran, tumbuh-tumbuhan yang sifatnya wangi. Karena mereka menyenangkan sifat wangi. Itu bagi mereka itu dimensinya lain. Di suta dikatakan ada sekitar 60 dewa yang mampu berkonsentrasi dan berdiri di satu tempat seujung jarum. 60 dewa di situ, di seujung jarum. Jadi persepsi mereka terhadap dimensi, terhadap apa yang kita panggil atom, elektron, dan lain-lain, itu berbeda, berbeda frekuensi. Karena memang seluruh rupa, seluruh partikel atom, itu juga mempunyai karakter gelombang. Artinya mempunyai frekuensi. Di buddhism, ini sudah disampaikan ribuan tahun yang lalu oleh yang mulia buddha. Seperti itu. Jadi, jangan dikira, misalnya jika ada hantu melihat sungai, tidak sebagai sungai yang kita lihat, itu hanya suatu kebetulan. Itu bukan kebetulan, memang persepsi mereka seperti itu. Jadi, teman-teman sekalian, bagaimana wujud asli dari alam raya ini tidak ada yang tahu. Wujud asli dari alam raya ini tidak ada yang tahu. Karena ketika suatu makhluk melihat alam raya ini, penampakannya itu sudah terkondisi oleh persepsi saat itu. Persepsi yang terinstalasi dalam pancakandanya, disebabkan kelahirannya di alam kehidupan ini berdasarkan karma yang matang. Apakah itu di alam indriya, apakah itu di alam rupajana, maupun di alam arupajana. Nanti kan dibagi-bagi lagi ya, di alam sensasi indriya, banyak lagi makhluk-makhluk ya, manusia, setan, alam neraka, dan lainnya. Jadi, makhluk-makhluk ini mengenal alam raya ini, ini fundamental ya, selalu bergantung kepada persepsi. Kita sebagai sesama manusia kan terinstalasinya, jenis persepsinya bisa dibilang modelnya sama. Jadi, sehingga sesama manusia kita mempersepsi alam ini sama. Misalnya begini, Pak Feby ini gimana tepat, enggak sih ngomong, itu pohon saya lihat sebagai pohon, Pak Feby emang enggak lihat sebagai pohon. Ya, karena kita sama-sama manusia terinstalasi persepsi atau sanya yang modelnya sama sebagai manusia. Tinggal nanti ada perbedaan sedikit-sedikit lah, dipengaruhi oleh pengalaman ya, kalau pohonnya gede, yang satu melihat adem, yang satu melihat angker. Wah, itu pohonnya angker gitu ya kan. Yang satu lagi itu enggak angker, itu adem. Bahkan ada unsur suatu yang alamiah, indah gitu ya. Misalnya ada pohon beringin gede, satu orang melihat itu sebagai keanggunan. Pohon yang anggun, besar, kokoh, adem. Yang satunya lagi melihat angker, menakutkan gitu. Itu hanya perbedaan dikarenakan pengalaman-pengalaman selama hidup di masa kecil, di doktrin, selama main dengan teman-temannya, bagaimana dialognya, bagaimana cara memandang suatu situasi. Tapi tetap yang dipandang adalah bentuk pohonnya sebetulnya sama, karena terinstalasi oleh sanya persepsi yang sama. Tapi bagi sesosok hantu, hantu-hantu yang lain, misalnya yang bukan manusia, itu belum tentu pohon beringin itu seperti yang kita lihat. Nah, jadi teman-teman, bagaimana kita melihat dunia ini itu bukan yang sesungguhnya. Tapi bukan berarti dunia luar ini tidak ada. Bukan. Ya misalnya tidak eksis, bukan. Ada. Tapi apapun yang kita ketahui tentang kehidup alam dunia ini, itu bukan penampakan yang sesungguhnya. Itu penampakan yang bergantung kepada persepsi kita sebagai makhluk, sebagai manusia. Nanti para dewa mempersepsi yang lain. Seperti itu. Tapi juga jangan salah mengerti. Saya pernah baca suatu postingan, artinya katanya di mana ada planet, di mana ada suatu tempat di alam raya ini, dimanapun pasti ada makhluknya. Karena planet-planet itu ada, tempat-tempat itu ada, dikondisikan oleh persepsi makhluk. Bukan begitu maksudnya. Bukan keberadaannya dikarenakan, dipancing adanya makhluk di situ. Pasti ada makhluknya. Bukan. Karena itu, misalnya kita mengamati lewat teropong, mengamati bintang-bintang. Itu teropong itu, apa yang kita lihat, misalnya oleh teropong yang sangat besar, sehingga kita bisa melihat bintang-bintang yang jauh, atau bisa melihat suatu kumpulan kabut dari suatu galaksi di seberang sana, itu tetap yang bermain persepsi kita. Hanya visualnya diperpanjang, diperjauh, diperkuat oleh teropong. Tapi apakah di sana ada makhluk atau tidak, itu belum tentu. Tapi apa yang kita lihat dulu, itu adalah gambarannya terkondisi oleh persepsi kita, seperti itu tampilannya. Seperti itu. Karena itu, teman-teman sekalian, seseorang yang merenungi hal itu, bahwa apapun yang terlihat di dunia luar itu terkondisi, bukan wajah sesungguhnya dari alam ini, itu melihat ketidakpastian di situ. Melihat ketidakpastian. Dan mulai mempertanyakan, sebetulnya ini semua maknanya apa? Nah, teman-teman sekalian, persepsi ketika bekerja, wedana persepsi itu juga tidak sendirian. Selalu dibarengi oleh sangkarat. Walaupun pengelompokannya berbeda, kemunculannya selalu tidak terpisahkan, selalu saling mewarnai. Jadi ketika pikiran kita muncul, pikiran muncul, itu sudah saat itu pun diwarnai oleh cetasika-cetasika yang muncul. Apakah itu yang bersifat aku salah? Apakah itu aku salahnya berakar mafsu? Apakah berakar kebencian? Ataukah itu mahaku salah, ataupun pemikiran lain yang lebih lukur? Ketika suatu pikiran muncul, saat itulah sangkara-sangkara, faktor-faktor batin, komponen-komponen batin, itu ikut mewarnai. Ikut mewarnai dari cita yang muncul, kualitasnya. Sehingga cara pandang persepsi itu juga diwarnai oleh sangkara-sangkar. Dan sangkara-sangkara bagaimana muncul dengan karakternya juga dipengaruhi oleh persepsi. Saling mempengaruhi, saling berinteraksi. Jadi tidak ada yang betul-betul berperan sendirian. Tidak ada. Baik jasmani maupun batin, tidak ada komponennya yang bisa kita pastikan berdiri sendiri tanpa terkait dengan yang lainnya. Karena itu ketika menerangkan rupa, kan maha buta rupa yang empat, saya agak berbeda dengan yang mungkin selama ini teman-teman baca di buku. Bahwa empat mata maha buta rupa itu, kan kalau di abidah mata sanggaha, itu empat partikel, dan bahkan terpisah oleh pariceda rupa, pariceda itu ruang. Kan begitu. Kasak ruang. Jadi empat ini terpisahkan oleh akasak ruang. Saya menawarkan suatu cara pandang yang lebih kita kombinasikan dengan informasi sutapitaka. Yaitu maha buta rupa kita lihat sebagai karakter, bukan sebagai partikel. Artinya kita apapun yang kita kenali, berat, ringan, artinya rupa itu yang bisa memiliki empat karakter maha buta rupa ini. Bisa ada suhunya di sana, selain suhu juga dia bisa ada beratnya di sana. Jadi bersamaan, tidak terpisahkan. Simpat maha buta rupa ini. Ketika munculnya dengan karakter yang dia munculkan. Sekaligus kasar, sekaligus memiliki temperatur, misalnya. Jadi karakternya yang harus kita lihat. Karena kalau kita lihat satuan, itu seperti berdiri sendiri. Nah itu di buddhism enggak ada yang seperti itu. Kemunculannya ini adalah komponen api. Di buddhism enggak ada yang seperti itu. Nanti ketika kita belajar sangkara, sangkara, cetasika, komponen batin, juga yang harus kita perhatikan adalah karakternya. Itu yang ada di abidah mata sanggaha, yang bulat-bulat bagan itu untuk belajar saja, untuk kita mengenal dulu. Tapi nanti dimainkannya ketika kita perenungan satipatana. Misalnya cita nupasana, perenungan pada kesadaran, cita, kualitas kesadaran, cita itu. Itu yang kita rasakan adalah karakter batin. Bukan wujud dari batin satuannya. Enggak akan ketemu, teman-teman. Jadi bukan begini. Cara praktiknya ini yang bukan. Teman-teman belajar jana, masuk jana. Setelah masuk jana, terlalu jana keempat. Teman-teman cari-cari yang namanya hadayawatu. Yaitu landasan batin sebagai rupa. Kan begitu? Di dalam abidah mata sanggah. Dalam kitab-kitab komentar ya. Nah, di mana hadayawatu? Ini juga berbeda pendapat. Ada yang berkata, itu adalah bentuk halus di jantung. Ada yang berpendapat, bukan di jantungnya, tapi di semburan darah segar yang baru saja keluar dari jantung. Itu para komentator juga, semuanya tidak ada persamaan pendapat. Nah, terlalu dikira-kira lah di jantung. Dengan kesadaran jana ke sana, diamati katanya. Karena disitulah tempat munculnya cita dan cetasika, nama landasan di landasan batin di hadayawatu. Teman-teman kalau praktek seperti itu, bisa puluhan tahun hambur-hambur waktu enggak kemana-mana. Karena sebetulnya begitu mudahnya kita mengenali cita dan cetasika. Cetasika nih, sangkara. Misalnya begini, Pak Mulyadi pernah enggak merasa kesel? Pernah enggak di dalam hidup? Pernah. Ring. Bagaimana rasanya kesel, Pak? Kerasa enggak? Kerasa. Pikiran itu kaku, ada penolakan, dan bahkan di jasmani pun suka ada kerasa berat, bener enggak? Artinya si batin ini ternyata mempengaruhi jasmani. Betul enggak? Ya, itu gantung persepsi lagi, Pak Baliknya. Itulah dosa mula cita. Gampang. Perlu lihat hadaya watu enggak? Enggak perlu, teman-teman. Jadi jangan dipersulit. Nantinya nyasar kemana-mana ya. Jadi orang bingung. Teman-teman, ketika teman-teman merasakan, aduh, saya bahagia hari ini. Apakah sudah mengecek di hadaya watu enggak? Enggak. Teman-teman tahu apa itu bahagia kok. Jadi melihat cita dan cita sika itu, itu mudah. Yaitu tingkatkan kesadaran, tingkatkan kesadaran sati amati, apapun yang muncul di pikiran dan batin. Pikiran itu di permukaan biasanya tertriger langsung ya. Itu di permukaan ya. Tertriger langsung oleh lima panca indera ya. Kalau diolah lebih dalam, di dalam biasanya batin. Dan itu sanyanya lebih kuat di batin di dalam. Teman-teman pernah sedih enggak? Sedih bahkan sampai meneteskan mata. Emosi. Ya itu cita. Cita emosi itu kesedihan. Tidak perlu kok dilihat di hadaya watu. Nanti kalau dilihat di hadaya watu, melihat yang mana. Karena kecepatan muncul lenyapnya batin itu cepat sekali. Lah dilihat di hadaya watu. Emang ada buletannya di hadaya watu? Blupup, blupup, blupup. Ini sati gitu loh. Ini panya gitu loh. Teman-teman ingat enggak tadi siang makan apa? Makan nasi misalnya dengan apa lauknya. Itu ingatan ke masa siang tadi dengan sati. Tidak perlu lihat hadaya watu itu melihat cita yang lalu ya. Jadi si mata itu melihat nasi. Mata itu kontak dengan nasi. Taruhlah makannya dengan tahu tempe. Terekam. Ya kan? Terekam di taruhlah di Tadaramana lah. Kalau versinya Abidhamah. Kita ingat lagi. Tidak perlu kita pinjau ke hadaya watu. Langsung aja ingat kok. Jadi teman-teman, cara melihat sangkara ini yang 50 itu, ya begitu. Tidak ada hal lain yang perlu direpotkan, teman-teman harus jana dulu. Tapi jana mempunyai tentunya keunggulan kalau nanti teman-teman sudah bisa meraihnya. Tetapi walaupun sudah bisa jana, nanti tetap tidak perlu hadaya watu. Itu hanya suatu konsentrasi di pintu batin yang begitu kuat. Gangguan-gangguan, niwarana tidak ada. Sehingga pengamatan menjadi lebih jelas, lebih cemerlang. Sehingga batin-batin yang halus terdeteksi. Kalau kita di luar jana seperti ini, mungkin yang halusnya itu tertimbun sama pikiran-pikiran kasar. Sebetulnya yang halusnya banyak, tapi tidak terlihat. Jadi teman-teman ketika satipatana duduk, pejamkan mata, amati kesadaran yang muncul. Oh ini kesadaran mengembara, oh ini telah keluar dari objek. Tau kan langsung. Itulah cara mengamati batin itu, semudah itu. Jadi yang kita pelajari dari bagian cita-cita sika itu, silahkan teman-teman sekalian untuk langsung dipraktekan. Langsung dilihat. Oh loba mula cita seperti ini. Oh ini lagi muncul, saya ada kerakusan. Oh saya ada nafsu-nafsu seksual. Oh saya ada nafsu terhadap barang-barang bagus. Oh saya ada dambaan-dambaan terhadap perolehan-perolehan yang secara duniawi dianggap lebih baik dari yang sekarang. Oh ini sedang muncul dalam pikiran saya, sedang mendominasi. Oh saya sedang khawatir akan hari esok. Saya sekarang lagi nganggur, pekerjaan belum ada. Bagaimana hari esok akan berlangsung ini yang saya alami. Saya khawatir. Kekhawatiran saat itu sedang muncul dan sedang mendominasi. Saya ini mau berdana kepada Biku Sangha dengan penuh kesadaran dan penuh kebahagiaan terkondisi untuk berdana kepada Biku Sangha. Saya merasa bahagia. Maha ku salah cita sedang mendominasi sangat. Langsung bisa diketahui kemunculannya. Jadi teman-teman, Tapan, Cita-cita sika ya wedana, Maupun persepsi-persepsi, Tentunya nanti agak sulit. Sangkara-sangkara Disadari Dilihat kapan? Saat kemunculannya. Kalau kita mau melihat yang lewat, Berarti yang sudah lewat. Diingatan. Kita ingat seperti kita ingat tadi makan siang apa. Jadi melihat, Mengamati cita 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 sika seperti itu. Jangan berharap cita dan cita sika bermunculan di suatu landasan tertentu. Misalnya hadaya watu ada di jantung. Tidak seperti itu. Teman-teman tinggal duduk, Amati. Justru itulah yang harus kita lakukan, Teman-teman. Baik di dalam meditasi formal, Maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita memahami tentang winyana. Nah, ini yang terakhir winyana ya. Winyana ini enam pintu indria. Kesadaran di enam pintu indria. Bagaimana cara menyadarinya? Tinggal teman-teman melatih kesadaran, Kewaspadaan terhadap apapun kontak di enam indria. Teman-teman sudah mengenahlah istilah indria samuara. Indria samuara itu adalah latihan silat moralitas tingkat tinggi. Ketika melihat, mata melihat, Disadari apakah yang dilihat ini menimbulkan Suatu batin yang buruk atau baik. Itu dulu yang gampang kan dua, baik dan buruk. Kalau mau diselidiki lagi, Kalau buruk, buruknya itu berupa nafsu keinginan, Keinginan, dambaan, atau kebencian, iri, Atau kekecewaan, Atau rasa sinis, atau apa, bisa. Dan secara istilah tidak usah sama dengan cetasika yang 52 itu. Kita teman-teman, cetasika 52 di abidah mata sangga itu Harus anggap itu sebagai contoh, sampel. Mungkinkah lebih dari 52? Kenapa tidak? Bahkan orang yang tidak sempat belajar abidah mata sanggah pun Bisa mengenali batin, dinamai sendiri gitu loh. Karena karakternya terasa. Namai saja sendiri. Namanya dosa mula cita ada berapa citanya? Cuma ada dua ya, kalau tidak salah ya. Coba, benci, kesal, sedih, kecewa, masgul. Ekspresinya banyak. Banyak. Spektrumnya itu banyak. Itu yang ada di abidah mata sangga itu, Istilahnya, anggap saja itu sampel. Silahkan spektrum itulah yang harus teman-teman amati kemunculannya. Yang penting teman-teman tahu itu bermanfaat atau tidak. Artinya, yang paling fokok ini, baik apa buruk, aku salah atau aku salah, itu dulu yang paling penting. Nanti ketika ini aku salah, boleh dieksplorasi ini. Yang mana? Detil. Semua anak-anak pun sudah bisa dilatih ke arah situ. Untuk misalnya pendidikan anak-anak buddhis yang mengontrol karakter, mengontrol emosi, enggak mungkinlah anak-anak disuruh latihan jana, dilihat hadaya watu gitu loh, untuk hanya melihat yang seperti itu. Kita bisa langsung praktekkan, teman-teman. Jadi, jangan memperepot diri. Latihlah satipatana secara langsung dengan apa yang bisa kita sadari. Kesadaran terhadap jasmani, kesadaran terhadap wedana, sensasi ini sakit, ini nyaman. Dijasmani dulu, gampang. Coba nanti sensasi-sensasi batin. Diamati, oh inilah wedana. Dan yang mengetahui semua itu adalah persepsi. Ini yang paling pokoknya. Tentunya tidak sendirian. Persepsi akan membagi pengetahuan apa yang dia persepsi, pemaknaan apa yang dia persepsi itu dengan cetasika-cetasika lain. Dan cetasika lain memberi respon. Mau ikut, mau warnai. Apapun cita yang muncul itu sudah jadi warnanya. Dengan sendirinya. Anata. Seperti itu. Susah untuk dikendalikan. Jadi, yang bisa dilakukan kita adalah kalibrasi. Kalau mengontrol langsung, susah. Pembiasaan. Pembiasaan dikalibrasi. Sehingga apapun yang muncul, kita bisa memunculkan pikiran yang tidak terlalu buruk. Kalau bisa, pikiran baik seperti itu, teman-teman. Tadi, winyana itu enam pintu indriya. Kesadaran di enam pintu indriya, teman-teman. Itu bisa dilatih dengan indriya samwara. Mendengar, oh, inilah kesadaran di telinga. Semudah itu, teman-teman. Melatih kesadaran itu. Jadi, yang dilatih itu adalah satinya, kewaspadaannya dengan tekun. Apa yang disebut, itu adalah usaha benar. Jadi, ketika indriya samwara dilakukan, pengamatan terus waspada, di setiap hari, seoptimal mungkin, kan banyak lupanya. Banyak lupanya kita, ya kan? Tapi, ketika ingat, saya mau berlatih ini indriya samwara. Dipraktekanlah usaha benar. Sama wayama, ya. Jadi, ketika melihat, mendengar, menghirup di hidung, di lidah, ada kontak jasmani, itu kelihatan nih, impulsnya ini kayaknya ke arah yang buruk. Kalau kita udah dilatih, cepat, ya. Kita sadari, ya. Lalu kita usahakan dengan berbagai cara untuk mereduksinya emosi buruk itu. Misalnya, mengarahkan si kesadaran indrianya itu ke arah yang lain. Misalnya, kalau pandangan-pandangannya menyebabkan muncul yang buruk, pandangannya diarahkan ke yang lain. Pendengaran juga bisa seperti itu. Atau kalau udah udah advance, ya. Diberikan pemaknaan hakiki, ya. Oh, itu cuma bentukan. Oh, ini cuma bentukan suara. Oh, ini cuma bentukan visual, ya. Walaupun itu susah banget, ya, kalau untuk orang-orang biasa, ya. Tapi bisa cepat diolah seperti itu, terutama orang yang sudah belajar dhamma. Abidhamma juga sebetulnya dimaksudkan ke situ. Untuk kita terampil mengolah batin, mengarahkan, mengkondisikan. Seperti itu. Nah, yang harus juga kita pahami, teman-teman, dari winyana yang enam ini, bahwa apapun kondisi-kondisi batin yang muncul itu, ini pintu masuknya dari enam indriya. Dari enam winyana tadi. Dan tentunya dipengaruhi elo oleh kalau di abidhamma itu ada hetu akarnya. Di batin internal itu ada semacam akar. Nah, akar ini juga jangan dipandang ada tertanam terus gitu loh. Ada karakter-karakter ini tertanam terus. Tidak seperti itu, teman-teman. Cuma ada potensinya ke arah situ. Gitu loh. Jadi harus kita pikirkan itu akar itu sebagai potensi, jadi dari bagaimana pikiran bekerja, merespon eksternal, internal, selama di dalam samsara, itu mengendap. Mengendap menjadi niwarana dulu, lalu menjadi asawa. Asawa ini bersifat anusaya, bersifat potensi. Dari akar yang ada secara internal, karakter internal, ditambah plus kontak enam indriya ini, ini membentuk emosi yang di permukaan nantinya, teman-teman sekalian. Membentuk emosi di permukaan apa kita merespon dari masukan-masukan enam indriya ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, dari pancakanda ini, bisa kita ambil pelajaran. Pertama, yang disebut makhluk, diri kita aja lah ya, manusia, itu terdiri dari batin dan jasmani. Itu dulu ya. Terdiri dari batin dan jasmani. Seluruh batin dan jasmani ini, sangat terkondisi kemunculannya. Pengkondisi jasmani yang paling utama adalah nutrisi. Pengkondisi paling utama. Tentunya ada jasmani yang dikondisikan oleh kematangan karma, kemajarupa, pola dasar dari jasmani. Kalau di dunia modern, bolehlah DNA kira-kira. Lalu juga ada yang disebabkan oleh cita pikirannya seperti gerakan-gerakan, atau mimik muka. Kelihatan orang yang lagi bahagia, lagi sedih, lagi suntuk, itu karena suasana batin. Itu mengkondisikan keadaan rupa jasmani. Seperti itu teman-teman. Semuanya terkondisi. Jadi tidak ada sesuatu pun di batin jasmani ini yang berketetapan dari sononya itu sudah begitu, tidak ada. Selalu berinteraksi dan terkondisi terutama lewat enam pintu indriya, lewat winyana. Teman-teman sekalian, jadi kembali lagi, kita memahami batin nama rupa ini, batin jasmana ini, lewat latihan meditasi, terutama satipatangan. Jadi silahkan nanti digali lagi bagaimana sih satipatana, baik itu di satipatana supta, mahasatipatana supta, baik di samyuta nikaya, misalnya gitu ya, yang banyak tentang satipatana. Nah itu coba digali lagi, dan itu bisa langsung dipraktekan. ketika teman-teman misalnya agak sulit untuk lebih memahami, karena itulah ada misalnya membantu sutapitaka itu dalam kerangka-kerangka yang diajarkan di dalam abidama, itu gunanya. Hanya abidama ini kan kerangka, ini apalagi abidamata sanggaha misalnya, sub-sub-komentar itu jangan terlalu digenggang erat. Jadi kita harus loskapel lah, dimainkan aja. Kalau dipegang erat, apalagi meditasi kita persis seperti apedeng abidamata sanggaha, wah kacau nantinya teman-teman. Karena seperti ini, saya bisa memahami bagaimana misalnya maha buta rupa kok pada akhirnya bisa dipahami sebagai partikel ada empat dan ada tarolah ada pembatasnya yaitu pariceda rupa. Karena memang ajaran seperti itu dari abad 2-3 Masai sudah ada di kalangan para filsuf Yunani misalnya. Sudah ada ke arah sana. tentunya di India juga banyak para pertapa filosofis yang berpendapat seperti itu di Mesir, di Cina. Jadi ajaran dhamma ini sudah berinteraksi sejak peninggal Buddha. Nah interaksi-interaksi inilah kadangkala teman-teman yang tidak lagi dirasa kalau kita belum melakukan penembusan dhamma yang cukup dalam tidak bisa membedakan mana ini dhamma yang sesuai dengan dhamma Buddha mana yang bukan. Saya akan kasih contoh. Saya ada yang mengirimkan ke grup dhamma saya ada ke grup dhamma suatu video ceramah singkat lalu dari situ saya lihat yang aslinya di Youtube yang lengkapnya saya benarkan. jadi di situ ada penjelasan tentang atak inti diri. Ini contoh bagaimana dhamma bisa tersusupi sama ajaran lain secara halus. Tapi sebetulnya nantinya itu bukan dhamma Buddha. dikatakan atak itu oleh si pencerama itu ada di winyana. Winyana itu kesadaran ya. Yang terutama di 6 pintu indriat. Kenapa? Karena memang secara harfiah winyana di 6 pintu itu mengetahui. Si pengetahui si pengetahu apa nowhere ya. Bahasa Inggrisnya itu nowhere ya. Kalau ucapan saya benar nih. Bahasa Inggrisnya bahasa Inggris versi Garut versi Sunda tidak fasih. Jadi si pengetahu itu winyana itulah atak katanya. Karena saya lah yang mengetahui nantinya seperti nah ini dengan tanpa pembahasan yang lebih dalam ini berbahaya teman-teman. Jadi seolah-olah winyana itu memang ada inti dirinya ada selfnya ada atanya karena dialah pengetahu yang mengetahui dunia luar dan mengetahui dunia internal juga di pintu ke-6. Padahal di Dhamma Buddhism tidak seperti itu. kembali tadi semuanya kondisional. Kenapa winyana dimana di mata caku winyana bisa mengetahui bentuk-bentuk visual karena terkondisi bukan di situ ada atak. Terkondisi oleh apa? Terkondisi oleh kontak yang disebut kontak yaitu caku pasada landasan mata bertemu dengan terolah gelombang cahaya masuk sebagai refleksi dari objek suatu objek tertentu. dan di situ secara natural secara hukum dari cita cita niyama itu muncul kesadaran di situ. Demikian juga ketika mendengar ada gelombang suara bertumbukan dengan landasan sota pasada di telinga ini landasan rupa yang halus lalu di situ ada kesadaran mendengar seperti itu. si winyananya sendiri itu tugasnya hanya menangkap. Oh ini gelombang suara seperti ini frekuensinya misalnya di frekuensi seperti apa. Oh ini bentukan seperti ini. Nantinya itu harus sampai betul-betul tahu itu harus diolah lagi di situ ada persepsi ya kan apalagi sampai betul-betul tarolah menganalisa itu apa itu sebetulnya nantinya sudah menyertakan manodwara. Jadi misalnya suatu bentukan ditangkap mata itu cepat ditangkap oleh pintu batin. Secara cepat apapun yang ditangkap dengan mata langsung ditangkap oleh pintu batin. Langsung diolah langsung persepsi bermunculan dengan sangkara-sangkara lainnya dan itu sangat cepat. Sehingga ada pemaknaan di sini oh ini itu baik oh ini buruk ini menyenangkan ini tidak menyenangkan. jadi hata itu enggak ada. Hata itu hanya anggapan salah anggapan hata itu ilusi bedanya begini ya kalau winyana itu ada winyana itu suatu bentuk kesadaran di enam pintu indriya dan itu ada hanya keberadaannya terkondisi hanya bisa muncul kalau terjadi kontak yang memenuhi syarat maka kesadaran winyana muncul di situ. lalu dengan cepat lenyap lagi tapi ada fenomena winyana kalau hata itu enggak ada hata itu anggapan saja salah pandang dikarenakan terus-menerus enam indriya diserang diserang oleh berbagai macam kontak lalu kita merespon lalu kita mengembara di samsara yang tidak terhingga sehingga muncul anggapan ada rug ada atak ada sef di dalam atau bahkan tadi winyana melihat oh winyana teman-teman filosofi hindu misalnya dimana berbarengan kalau boleh saya katakan ajaran buddha ini kan hanya salah satu sekte dari pertapa hindu saat itu iya kan kan tidak ada agama buddha hanya dhamma yang berakar dari yang mulia buddha nanti ada dhamma yang berakar dari niganta nataputa itu yang tersisa sampai hari ini itu banyak yang luar biasa bagus teman-teman contohnya advaita vedanta dan samkhya itu teman-teman kalau kita amati kita pelajari itu dalam dan kalau kita belum memahami dhamma buddha serang menembus kita bisa langsung gampang tertukar salah satunya tentang kesadaran jadi kesadaran di dalam taruhlah advaita vedanta kesadaran itu selalu ada universal kesadaran dengan fenomena fisika itu tidak dipisahkan dan selalu ada kesadaran universal yang meliputi semua hal itulah Brahman kesadaran yang murni ketika kesadaran itu percikannya dirasakan di mata itu atman ketika dirasakan di telinga itu yang mengetahui bentuk dari dalam batin kita itu atman itu atta memang itu tapi hinduisme jadi yang saya ceritakan tadi yang ceramah itu seorang penceramah buddhism sedang menyampaikan ajaran hindu tapi tidak dibilang sama dia ajaran hindu hanya di atta itu ada di winyana itu pengetahu di dalam itu atman di dalam hinduisme tapi atman dan brahman juga tidak terpisahkan itu hanya kita persepsi kita brahman jadi parsial tapi sebetulnya itu itu juga dan itu selalu ada selalu kekal ini yang sangat berbeda dengan di buddhism di buddhism itu batin pikiran kesadaran itu terkondisi tidak selalu ada seperti api kita dikorek api kan tidak selalu ada apinya tapi ketika digesek bisa muncul api seperti itu kira-kira kalau di buddhism itu dan ini perdebatannya ini sudah ratusan ribuan tahun antara master buddhism dengan hinduism dalam hal ini dan bagi yang mampu mengikutinya sangat menarik tapi bagi orang yang sudah menyelidiki dhamma jadi dhamma itu tidak lagi hanya berdasarkan sada keyakinan tapi menyelidiki nantinya muncul keyakinan berdasarkan penyelidikan apa namanya apa namanya awet pasada ya keyakinan yang tumbuh berdasarkan penyelidikan kokoh penyelidikan penembusan dhamma supati wida menembus dan secara menyeluruh dia dapat dia dapat membedakan ajaran-ajaran yang halus mana yang masih sesuai dengan buddha dhamma mana yang sudah ada offside kalau di sepak bola itu offset wah ini udah offset nih damanya nih kok bilang atta ada diwinya offset ini yang cerama dan saya lihat pemirsa ribuan itu itu berbahaya makanya belajar dhamma dengan tekun dengan benar dengan penuh perhatian dengan tujuan mulia motivasi mulia itu sangat-sangat diperlukan teman-teman sehingga kita bisa membedakan hal-hal halus mana yang masih di jalan buddha dhamma mana yang offside seperti tadi misalnya seperti atta di dalam winyana dan katanya makanya sapan atta ini bisa dihapus kata pencerama kalau nanti sudah mencapai asawa kaya nyana asawa kaya nyana itu disapai oleh arahat padahal teman-teman sekalian seorang sota panah di dalam buddhism itu itu sudah bisa melihat dengan jelas dengan dhamma caku dengan mata dhamma bahwa atta itu hanya ilusi pandangan salah tidak pernah ada atta itu hanya ilusi seorang sota panah masih jauh dari asawa kaya nyana itu sehingga dengan pemahaman itulah sakayaditinya hancur kalau tidak memahami itu sakayaditinya tidak hancur jadi teman-teman memahami merenungkan pancak kanda ini mulai dari jasmani wedana berupa sensasi-sensasi elementar lalu persepsi ini yang paling luar biasa mungkin ada pertanyaan Pak Feby kalau begitu wajah dunia ini seperti apa yang aslinya tidak ada yang tahu teman-teman karena selalu berubah dan bergantung kepada persepsi ketika kita melihat nanti bisa jana satu nanti persepsi kita tentang dunia ini sudah berubah teman-teman dengan jana dua jana tiga jana empat sudah berubah karena itu kenapa teman-teman kita nanti di tingkat tinggi untuk pembebasan yang full pembebasan yang sesungguhnya setidaknya setelah sota pana dan sekadagami langkah selanjutnya harus menyempurnakan jana kenapa? kita harus betul-betul masuk lebih dalam melihat dunia ini eksternal maupun pancak kanda ini internal dunia internal ini pancak kanda dunia eksternal yang ada di luar dengan lebih dalam nantinya makanya ada arupa jana bahkan coba perhatikan baca di suta-suta tentang arupa jana itu sudah sebetulnya menelusuri persepsi betul gak pahamu jadi sudah kan disebut kalau jana satu sampai empat itu rupa jana itu masih multi persepsi karena pintu masuknya ini ini masih dipengaruhi oleh enam indriya ini belum betul-betul dilepaskan dan objek meditasinya pun bermacam-macam ada yang masuk dari nafas ada yang masuk dari asuba ada yang masuk dari meda ada macam-macam dari berbagai macam multi persepsi masuk ke dalam jana bisa ada yang persepsi tanah ini tanah betulan tanah yang secara oleh manusia dipahami bukan unsur tanah berat ringan itu makanya harus selalu dibedakan dalam praktek ada yang dari kasina-kasina jadi itu multi persepsi itu di dalam suta itu kenapa jana satu sampai empat itu basisnya multi persepsi tapi rupa jana itu hanya satu persepsi pintu masuknya betul kan di dalam suta itu begitu tapi harus kita pahami ketika ruang tanpa batas persepsi ruang tanpa batas itu cuma satu pintu masuknya objeknya lah kalau gampangnya objeknya cuma satu nanti misalnya kesadaran atas ruang tanpa batas objeknya juga cuma satu dan disitu akan mulai memahami seorang tarolah seorang sekadagami lah yang belajar itu tarolah atau sota pana itu akan mulai memahami oh ketika persepsi berubah diarahkan ke ruang tanpa batas maka batin kita mengamati merasakan suatu sensasi ruang tanpa batas persepsi ruang tanpa batas ketika persepsi masuk kepada kesadaran ruang tanpa batas itulah yang kita persepsikan tidak ada yang lain kesadaran ketika kita masuk pada ruang tanpa batas persepsi-persepsi terhadap rupa apa yang lain-lain itu sudah tidak ada ketika nanti kepada kesadaran tanpa batas kekosongan itu hanya kekosongan artinya dunia ini aja di aru pajana itu sudah banyak wajah wajah dari ruang tanpa batas karena itu yang oleh persepsi ditangkap bahkan dunia ini punya wajah kekosongan karena itu yang persepsi tangkap ketika masuk miroda sama pati pemadaman dari wedana dan sanya apa wajah dunia gak ada apa-apa jadi dunia ini muncul teman-teman dikarenakan adanya kemunculan persepsi kalau persepsi tidak ada maka tidak ada dunia nah ini yang harus ini teman-teman ini penting ya di buddhisme itu kalau tidak ada persepsi itu dunia tidak ada ini bahkan seorang master yang kelas master pun bisa menolak ini bisa dikatakan dia bisa bilang loh itu kan persepsinya padam tapi dunia di luar sana kan masih ada katanya tapi di suta tidak begitu apa yang dimaksud di dunia luar sana tidak ada itu sebetulnya tidak diketahui teman-teman karena wajah yang mana yang ada di luar sana itu coba sebutkan karena wajah dari dunia luar sana itu tidak diketahui aslinya jadi ketika dunia luar masih ada di sana ya yang mana karena apapun tentang dunia itu ketika dikenali itu karena adanya persepsi hidup dan terkondisi oleh persepsi maka muncullah wajah dunia yang memang cocok dengan persepsinya ketika persepsi padam tidak ada itu satu tidak ada yang bisa diketahui yang bisa dipastikan dunia itu apa sebetulnya itu satu yang kedua makanya teman-teman di buddhism itu tidak ada sekali lagi saya pakai istilah ontologi ontologi itu seperti tadi walaupun persepsi mati dunia itu ada di sana itu ontologi tidak ada karena wajah aslinya itu tidak diketahui apapun yang dikenali oleh makhluk yang 31 alam tentang dunia itu itu gorong-goroni persepsi gitu loh tapi teman-teman boleh mengatakan seperti ini dunia di luar sana ada bergantung kepada persepsi nah itu boleh karena masih ada kata bergantung ini penting loh makanya hukum saling kebergantungan ini harus menjadi fundamental kita pertama di dalam buddhisme melihat realitas jangan sekali-kali melihat segalanya berdiri sendiri ada buletan berdiri sendiri empat biji namanya Mabutarupa gak ada itu nanti itu menjadi penghambat teman-teman 30 tahun kita belajar abidamata sangga 40 tahun kok kayaknya jalan sota panang gak kelihatan kelihatan ya mungkin buletan itu simpat itu terus berusaha lihat lihat hadaya watu sampai halu gitu loh seakan-akan itu bisa bisa dilihat dan betul disitu bermunculan cita-cita sika gitu loh padahal cita dan cita sika itu tidak seperti itu tidak seperti tadi marah ya marah ya kita tahu kita marah karena siapa coba yang menyadari kesadaran siapa ini penting ini juga penting akan saya bedakan dengan yang di Hindu di buddhisme ketika suatu kemarahan muncul disadari yang menyadari itu kesadaran yang berikutnya jadi kemarahan yang disadari itu sebetulnya sudah lewat menjadi kesadaran menjadi objek kesadaran berikutnya kan begitu Pak Mulyadi momennya sudah berlalu jadi dia mengambil objek masa lalu sebenarnya cuma momennya splitnya sangat cepat cuma cepat sekali kita kan marah ini bisa beberapa menit bahkan berjam-jam itu sudah bermunculan kualitasnya juga sudah berubah-rubah sudah banyak persepsi masuk sudah kemarin dia begitu menyakiti saya tapi ada baiknya juga dia baiknya juga gak ada artinya sudah macam-macam lah disitu biasanya kan orang lagi marah kebaikan orang ditolak di jelek-jelekin dianggap rendah itu sebetulnya bermunculan cepat kesadaran dengan kesadaran kok kesadaran yang berikutnya bisa muncul karena ini aktif terus mana duara ini tidak pernah berhenti itu disitu terus-terusan terjadi kontak ada objek mental disitu itu yang perlu diketahui dan semuanya terkondisi sampai nanti Adam menyeruak dia kelelahan batin atau apa atau dia terlatih menyeruak kesadaran yang lebih halus oh ini gak bagus atau minimal dia berpikir oh saya pernah mendengar kalau saya marah-marah begini terus sakit batin saya bahkan fisik pun bisa sakit struk ah dia mulai takut ya kan ah itu udah bagus lalu dia meredakan lalu dia meredakan kemarahan lalu dia berpikir demi kesehatan batin dan jasmani saya tidak akan mengingat-ingat kesalahan orang itu karena tiap diingat saya marah karena ketakutan akan penyakit itu udah bagus jadi di buddhism itu seperti itu di hinduism itu lain teman-teman yang menyadari kemarahan itu itu suatu lapisan kesadaran murni yang disebut atman makanya tadi ada pengetahu itu pengetahu di pintu batin itu jadi ada sesuatu kesadaran murni di pintu batin yang selalu mengawasi kesadaran-kesadaran yang lebih luar jadi ada beberapa lapis setelah dua lapis nantinya kan sekte hindu juga banyak karena nantinya berbeda pendapat lagi ada yang bilang yang di luaran itu adalah batin astral katanya tidak murni yang di dalam ini atman yang murni sebagai percikan dari brahman gitu ya dan itu selalu ada nah oleh buddhisme kan diserang lagi ada itu yang mana coba mana tunjukkan ada itu dan selalu ada selalu tetap itu yang mana gitu ya faktanya kan selalu berubah emosi apa mana yang tetap itu mana gitu yang murni itu mana yang tentunya selalu baik ya kan selalu baik selalu murni tidak terpengaruh itu mana mestinya bisa diketahui gitu ya kan wah nanti bisa goyah lagi tuh nanti orang-teman kita orang Hindu bisa punya argumen baru lagi makanya banyak sekali argumennya itu menarik sekali tetapi yang penting bagi kita pengamatan langsung pengamatan langsung itu tahapannya banyak bisa ada yang dilakukan pengamatan langsung dengan kesadaran kamawacara bisa seperti emosi yang kasar apa ya nah sekarang teman-teman batasnya sampai mana dengan kesadaran kamawacara kita kita bisa mengamati pancakanda ini kesadaran kamawacara kesadaran di sensasi indri di alam kita hidup ini sebagai manusia teman-teman ya itu kita bisa berlatih samadhi ya berlatih makanya harus rajin meditasi biar lebih halus dan belajar dhamma ya belajar dhamma sehingga bisa melakukan pengamatan yang lebih halus untuk jasmani kita cukup teman-teman lihat jasmani yang ada secara parsia rambut alis ya coba pandangi deh gigi sendiri deh di kaca saya aja jijik dengan gigi saya gitu loh cuma untung sering lupa coba kalau ingat terus tentang gigi saya tempel di persepsi waduh bisa bunuh diri saya saking jijiknya dengan gigi saya sendiri gitu loh belum lagi organ dalamnya ya walaupun gak pernah lihat langsung tapi kan kita bisa inferensial kita melihat organ dalam orang lain baik di film ataupun kita pernah lihat kecelakaan orang seperti apa ya atau kita di pekuburan ya atau apapun lah bangke yang membusuk ya itu proyeksikan itu persepsi bukan rupa yang sesungguhnya ya persepsi akan rupa persepsikan terus kejijikan itu teman-teman bisa cukup ya diiringi dengan dengan pengembangan samadhi yang seimbang terus di bawah jana ya itu bisa cukup teman-teman ya hampir kehilangan nafsu terhadap jasmani hampir jijik ingin meninggalkannya beban harus dimandiin harus dipakaiin baju harus dipakaiin parfum bedak dan lain-lain juga dengan pengamatan terhadap jasmani terhadap wedana terhadap cita ya kan sampai ketika meditasi teman-teman bisa melihat niwarana itu lebih halus kan dari aku salah biasa bisa dilihat walaupun belum bisa dihilangkan jadi sebetulnya dengan kesadaran kamawacara ini sudah banyak yang bisa kita amati dan sudah banyak bisa meluruhkan nafsu-nafsu kita teman-teman kapan dibutuhkan jana nah ini batasnya pertama ketika teman-teman sudah merasa waktunya pertama saya mau meninggalkan kehidupan suami istri saya sudah cukup waktunya saya mau menjadi pertapa sungguhan yang sudah tidak lagi sama sekali ada ketertarikan sedikit pun terhadap jasmani terhadap sensasi-sensasi raga itu untuk betul-betul finalnya diperlukan jana teman-teman gak bisa tanpa jana karena harus ada pembanding oh ini kejijikan kejorokan jasmani oh ini kenikmatan kebahagiaan jana satu ada semacam perbedaannya ada semacam kontrasnya sehingga ada alternatif untuk digenggam oleh batin batin itu selalu harus ada menggenggam oh kalau gitu melekat dong menggenggam katanya menggenggam jana loh sebelum nibbana itu batin itu memang selalu akan menggenggam kok nanti jana satu dilepas kita menggenggam jana dua kan begitu oh tapi masih menggenggam emang iya namanya juga samsara samsara itu basisnya itu menggenggam jadi dama ini harus proporsional kita jangan wah jangan jana nanti melekat gitu tapi dia sambil ngomong-ngomong begitu masih nafsu seksualnya gede makannya masih gembul gitu loh tapi oh jana nanti itu melekat terhadap kenikmatan jana nanti terlahir di alam beramah terlahir di alam beramah itu bagus daripada jadi binatang jadi manusia jauh lebih mulia jadi alam beramah tetapi semuanya dari itu semua lebih mulia menjadi sota panah tentunya gitu loh kita kan begitu paham makanya harus dicari jalan yang benar ketika menuju ke sota panah ini kesucian pertama kita harus mengenal mana yang jalan dan mana yang bukan jalan menganmati jasmani dengan cara memandang rupa 28 rupa 28 sebagai partikel saya anggap bukan jalan tapi melihat 32 bagian tubuh dengan persepsi asubah dengan persepsi kejijikan persepsi anicak keluruhan persepsi atak bahwa semua itu terkondisi hanya muncul ketika ada penyokong berlangsung ketika masih ada penyokong itu adalah jalan ingin melihat cita-cita nupasana harus jana empat dulu melihat kehadayawatu itu bukan jalan tetapi kita dengan merefleksikan apapun pikiran yang muncul yang kita jelas-jelas tahu kok karena yang tahu itu bukan atak yang tahu itu kesadaran lagi jadi jangan takut gini ini saya lagi marah jangan-jangan ini bukan kesadaran marah jangan-jangan saya salah gak mungkin salah karena bukan saya itu yang merasakan bukan saya kesadaran lagi gitu loh kesadaran diikuti dengan kesadaran cepat sekali gitu loh gak akan meleset si kesadaran ini gak usah khawatir gak usah ragu-ragu itulah jalan amati ketika pikiran buruk muncul ini pikiran buruk muncul sebagai cita jadi cita itu sebagai kualitas keseluruhan dari sangkara sangkara ya faktor-faktor batin muncul secara bersamaan itu kualitas keseluruhannya cita nanti kita bisa lihat satu-satu di dalamnya ada apa aja nih oh ada iri ada dengki ada kecewa ada dendam nah itu itu cetasika seperti kita makan air sop kalau kita rasakan air sop secara keseluruhan ini nikmat itu cita gitu loh tapi kalau saya mau memfokuskan ke rasa garamnya rasa asinnya ngepas nah itu itu cetasika yang lain kita kesampingkan dulu atau saya mau ada rasa ini ini di sopnya ini ada rasa ini ada rasa lada ya ada rasa ladanya nih apa lada itu ya nah itu kayak kita mengamati cetasika seperti oh di sopnya ini ada ada sensasi rasa-rasa oh ini mah seledri nih dirasa di hidung juga ya biasanya hidungnya hidung bagian dalam di perbatasan tenggorokan ya kan peka tuh disitu tuh misalnya oh ini seledri nih nah itu sih kita lagi fokus ke seledrinya tuh jadi mengamati cita itu kualitas umum ini kualitas buruk aku salah yang muncul boleh misalnya ini napsu lihat ke dalamnya ya apakah di dalam napsunya ada somanasanya tidak gitu loh ya rasa senangnya enggak nah itu kita lagi mulai mengamati cetasika di dalam napsu karakter-karakter dari kualitas pikiran dari kualitas cita ya karakter-karakter diamati disitu ya jadi tidak ada buletannya hanya karakternya yang bisa kenali saya yakin teman-teman meditator bisa melakukan itu tinggal duduk rajin ya kan tabah tenang rajin terus tetapi terus bisa melakukan ya nah untuk semua itu teman-teman memang perlu dasar-dasar damai nah bagaimana kita bisa mendapatkan dasar-dasar damai yang baik ya dasar yang pertama di dalam suta itu kita harus berteman dengan orang-orang yang juga memahami damai orang-orang yang menjaga indriya pintu-pintu indriya yang bermoral yang melatih konsentrasi jika kita tidak bergaul dengan teman-teman yang baik seperti itu teman-teman tidak akan pernah bisa mendapatkan pandangan-pandangan terang tentang damai jadi harus punya kalianamita komunitas belajar damai berdiskusi dan damai ini jangan digenggam apalagi karena oh saya mah dari dulu terawada gitu ya hanya terawada yang dia pegang kalau bukan-bukan terawada nggak mau oh saya mahayana nih kalau ini di luar mahayana saya nggak mau wah itu mah udah nggak akan bertemu apa-apa jadi jangan digenggam kita harus pegangannya tetap suta-pitaka yang paling utama dan itu harus dibaca dianalisa disambungkan dengan suta-suta yang lainnya boleh dibantu abidama tapi harus hati-hati karena sudah banyak sub-sub-sub-komentar yang ditulis juga oleh orang yang tidak memahami semua hal gitu loh orang kan punya kelebihan masing-masing ada yang pintar bahasa pali tapi penembusan damanya ternyata kurang gitu loh ada yang penembusan damanya lebih baik tapi palinya jongkok gitu loh jadi jarang orang yang sempurna karena bukan Buddha gitu loh jadi yang pertama selalu bermula dari pertemanan di dalam suta-suta setelah pertemanan maka ia akan mendengarkan damai membaca setelah itu didiskusikan lalu dianalisa ulang dianalisa ulang jangan segan-segan melepas pemahaman lama setelah mendapatkan pemahaman yang baru jangan segan saya sekarang sudah belajar dalam sekitar 10 tahun pemahaman saya 5 tahun yang lalu 8 tahun yang lalu banyak yang sudah saya lepas berganti pemahaman ketika saya anggap memang ini adalah step berikutnya pemahaman berikutnya yang harus kita pahami yang harus kita jalani kita jangan segan-segan melepas masa lalu ketika ada teman memberikan inspirasi-inspirasi kita dengarkan belum tentu harus diterima tapi kita dengarkan iya tapi saya ini perlu selidiki lebih lanjut apa yang disampaikan teman tadi selidiki lebih lanjut di sutaknya atau di kitab komentar boleh kalau memang membantu yang tidak betul adalah dikarenakan ada kitab di kitab komentarnya seperti ini itu pasti seperti itu karena penulis kitab komentar ini seorang master kita gak mungkin melebihi dia kamu ini siapa saya ini siapa dia itu penulis ini dibiku di jaman dulu yang moralnya baik di wihara anu di wira anu kalau kita sudah bersikap seperti itu pasti kita sikapnya selalu terlalu menggenggam dan sulit untuk maju kita biasanya disitu aja berputar-putar terjebak ke dalam tradisi-tradisi seperti itu baik mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang persepsi yang ternyata sangat luar biasa kita memberikan berbagai macam pemaknaan terhadap seni terhadap budaya itu semuanya gaya-gaya persepsi kalau di bahasa umumnya di bahasa budayanya rasa katanya mendengarkan musik dengan rasa melihat patung yang indah-indah dengan rasa itu semuanya persepsi teman-teman ada seni ukir seni tari itu hasil-hasil kreasi dari bagaimana persepsi manusia menjadi budaya budaya peradaban itu hasil kerja persepsi ya tentunya batin keseluruhannya tapi disitu yang memegang peranan penting itu persepsi itu luar biasa sekali teman-teman sekalian dan kita harus lihat itu sebagai terkondisi tanpa diri dan selalu berubah kita lihat kenyataannya kenyataannya dan kalau belum bosen silahkan ditempu berulang-ulang di kehidupan berikutnya lagi mulai lagi nanti meninggal mulai lagi saat ini berusaha misalnya menjadi programmer seniman guru di kehidupan berikutnya ulangi lagi mulai lagi dari nol dengan berbagai macam karma yang matang kadang-kadang kalau lagi pas dapat di kehidupan ini yang bagusnya kenapa tidak dia belum tahu yang menunggu di kehidupan berikutnya menyakitkan misalnya tidak ada yang pernah tahu atau lebih luhur bisa jadi seperti itu juga tadi tentang winyanak-enam diamati tempat-tempat masuknya dan timbulnya persepsi awalnya dari situ semuanya terkondisi di dalam buddhism ini tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri dari sononya ada enggak ada di buddhism itu karakter-karakter yang pasti baik jasmani maupun batin yang pasti juga karakternya enggak ada selalu hasil gabungan dari berbagai macam karakter lalu kembali di persepsi mungkin itu Pak Mulyadi kita lanjutkan dengan diskusi baik-baik terima kasih Pak Feby luar biasa jadi pembahasannya enggak satu-satu tapi tiga tiga dari lima pancakanda dihubungkan juga dengan dua pancakanda eh dua bagian dari pancakanda yang sesi lalu karena saling berhubungan berhubungan dan saling mendukung kalau teman-teman kalau mau belajar lebih dalam silahkan baca Pak Tanah oke baik Pak Feby terima kasih jadi ini cerita pikiranmu duniamu sebenarnya jadi sebenarnya dunia kita itu apa yang kita refleksikan dari pikiran kita sebenarnya ya baik jadi tadi Pak Feby juga menekan begini menarik apa yang dari pikiran kita jadi nantilah mungkin kalau ada kesempatan Pak Adi Undan itu ada buku yang Pak Adi bebarkan jadi yang namanya hetu itu karakter dari dalam itu katanya itu membentuk bagaimana cara kita memandang dunia luar makanya dari situ itu sebetulnya katanya batin kita sudah punya preferensi 6 panca indera ini bukan hanya pintu masuk saja tapi juga pintu keluar seperti tentakel kata Pak Adi seru menggurita katanya keluar meraih saya renungkan betul juga coba sekarang misalnya begini misalnya Pak Mulyadi mau cari rumah atau cari mobil pasti sebetulnya udah preferensi dibatin tipenya yang begini dan yang agak jauh tipenya itu udah gak diperhatiin bener gak Pak Mulyadi dari segi budget yang tersedia misalnya saya ingin minimalis apa yang terlalu ukir-ukir itu udah gak dilihat juga demikian kalau kita kelawan jenis oh saya senangnya yang begini yang agak jauh itu udah gak dilirik padahal mungkin punya kualitas-kualitas lain juga dia yang bagus tapi udah gak dilirik karena si tentakel dari dalam ini katanya udah punya preferensi sendiri udah meraih kesana kemari kalau itu persepsi jadi kalau itu udah punya preferensi batin sendiri persepsi kalau misalnya Romo Selamat dulu ngomong bahwa seperti komputer jadi dia coding lalu dia mencocokkan dengan data masa lalu coding di code di code urang jadi jadi kalau misalnya saya lihat Pak Feby nah kecenderungan saya untuk Pak Feby seperti apa tentu beda dengan misalnya Pak Adi yang melihat Pak Feby dengan objek yang sama dalam tanda kutip sama tapi kita punya punya apa punya reaksi yang berbeda tentang objek tersebut gitu maksudnya Pak Feby eh Pak Feby betul tidak kira-kira gitu ya nantilah Pak Adi mungkin kalau ada kesempatan tuh bisa lebih dektil tuh tentang tentakel dari enam indria tadi sempat masuk kayaknya Pak Adi tapi udah keluar lagi gak apa-apa nanti kita tonong Pak Adi tentang cerita tentakel ini pertanyaan cukup banyak saya gak tau cukup waktu tapi kita mungkin nanti bisa Pak Feby menyesuaikan aja ya ini yang pertama dari Youtube tapi tadi saya tekanan dulu itu tentang apa kausalitas dan kondisionalitas itu yang paling penting itu yang paling penting nomor satu itu nomor satu ya betul jadi saya pertama kali paham ini tuh waktu cerita tentang hukum kama tapi ternyata berlaku untuk semua damai juga ternyata jadi saya ingat ceritanya Biku Asaji sama yang mulia Sariputa pertama kali ketemu ya itu teman-teman silahkan baca itu 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 yang yang nantinya di segala sesuatu muncul karena sebab dan sebab itu dijelaskan oleh Sang Bagawa itu cerita walaupun cuma dua baris tapi maknanya luar biasa kalau kita muter-muter dulu ya untuk paham itu kita udah kalau denger gak jadi sotapanan tapi kita ke pertanyaan pertama Pak Feby ini dari Youtube pemaparan Bapak tentang persepsi mirip dengan teori relativitas bagaimana pandangannya Pak ya jadi karena memang begini sains itu ilmu pengetahuan kan berkembang ya kan dulu ada teori-teori seperti ini ternyata ada kelemahannya diperbaiki diperbaiki ya mungkin semakin kesini semakin kesini di abad kita ini itu kan menjadi semakin banyak lebih bagusnya lah lebih menekatinya ya kan nanti kan tapi hukum relativitas yang diajukan Einstein pun mungkin ada kelemahannya nanti yang dikoreksi oleh ilmuwan lain tapi secara umumnya ya mungkin ada sesuatu yang memang itulah sifat hakiki dari alam raya misalnya nah yang mulia buddha itu itu udah tahu semua dulu itu cuma kan yang mulia buddha sampaikan kepada kita ini kan setai kuku ya kan setai kuku inilah yang disampaikan kepada kita yang memang itu akan mengkondisikan kepembebasan kalau sisanya itu ya seperti debu dan tanah di dunia ini itu gak disampaikan oleh yang mulia buddha karena apa karena ya walaupun itu sesuatu yang hakiki tapi tidak terlalu relevan lah untuk pembebasan batin yang disampaikan kita ini seperti taik kuku yang memang relevan dengan apa pembebasan batin seperti itu nah itu saya tangkap hal-hal yang seperti itu ya saya sampaikan artinya untuk memperbaiki cara pandang kita gitu ya tadi untuk kita kepada mengkausalitas ya sebab akibat ya semuanya serba relatif lah kasarnya kan begitu semuanya itu serba relatif ya sehingga kita mulai mempertanyakan ini makna hidup ini apa apa yang mau kita genggam gitu ya itu sebetulnya ke arah situ jadi ada betulnya jika memang ada kemiripan gitu ya yang mulia buddha udah lebih tau ya udah lebih akurat tapi disampaikan kepada kita hanya yang relevan untuk pembebasan seperti itu terima kasih ya baik terima kasih aduh ini saya mohon maaf nih ini saya punya kamera bermasalah ini jadinya saya freeze kita lanjut lagi ya karena nanti kalau saya betulin lagi buang waktu oke jadi tadi Pak Femi sudah jawab ya bahwa ilmu pengetahuan mungkin semakin mendekati ya semakin mendekati apa yang mulia buddha mulia buddha jelaskan tapi toh kalau misalnya dibilang iya sama persepsi dan itu toh apa gunanya gitu kan maksudnya jadi maksudnya yang paling penting adalah bahwa yang harus kita selalu tanamkan bahwa apa yang diajarkan oleh yang mulia buddha adalah jalan menuju pembebasan nah itu ada betulnya jadi begini kalau misalnya ada orang bilang oh yang yang diajarkan yang mulia buddha itu ternyata sama dengan teori modern saya cuma bilang ya terus saya gak begitu peduli karena saya punya keyakinan apa yang disampaikan yang mulia buddha inilah yang betul untuk jalanan pembebasan terus dikong oh ternyata sama ya terus kenapa kalau sama tidak ada yang aneh ya betul jadi sebenarnya sama seperti kita belajar dhamma juga ya harus dipraktikan kalau cuma teori oh tahun yang cipta ada 121 terus sowat gitu jadi praktikanlah segera dengan satipatana lah kuncinya jangan kemana-mana dulu ya cita dilihat cita sika dilihat mudah bisa langsung dipraktikan saat ini juga sambil ngomong begini juga kita bisa melihat batin yang muncul apa disertai soma nasa atau rasa tidak berkenan atau apa gitu kan baik formal atau informal satipatana tuh bisa langsung pada saat itu juga perasaan momen baik saya lanjut dengan pertanyaan kedua malam FAPEBI kenapa dibedakan antara cita dan cita sika kenapa tidak menyebut sebagai cita semua atau cita sika semua atau mereka muncul berlangsung dan tenggelam bersamaan anumodana jadi cita sika cita itu kualitas batin yang muncul saat itu secara keseluruhan kita penting untuk melihat ke dalamnya pertama untuk tahu karakter pembentuk dari cita ini juga ternyata ada karakter-karakter pembentuknya pendukungnya di dalam itu yang karakter pembentuk ini saling berkaitan udah saling misalnya menyertainya ada 35 cita sika 35 cita sika ini sudah langsung membentuk jaring 35 dan membentuk suatu kualitas kita bisa lihat nanti dalam meditasi kita bisa taikin karakter-karakter tertentu sentuh karakter-karakter tertentu dulu tidak harus selalu langsung bersamaan misalnya kita amati misalnya begini dalam diri kita ini dalam diri saya ini ketika saya bilang diri jangan disebut ata tapi ini bahasa umum dalam batin saya ini yang mendominasi yang sering muncul itu kebencian atau nafsu misalnya itu dulu oh karakter saya ini ternyata banyaknya kemarahan dan kebencian kalau nafsu sih saya gak gede-gede amat misal nah lalu nafsunya kebenciannya apa nih apakah kebenciannya itu dendamnya apakah ingin melukai gitu ada gak disitu jadi sifat ingin melukai itu udah cetasika tuh dendam atau iri gitu kalau iri kayaknya kagak saya sebetulnya jangan dihina kayaknya gak marah tapi sekali dihina saya tidak akan memaafkan itu kan itu berarti karakter-karakter tertentu cetasika yang mana tidak usah dinamai persis seperti abidamata sanggaha namai aja sendiri nah nanti dilihat kemunculnya ketika muncul oh lihat sebabnya akibatnya direnungi dan manfaatnya bahayanya ini berbahaya inilah yang nanti menjadi titik energi untuk kelahiran kembali dan sayangnya akan menjadi suatu buah yang menyakitkan jadi kita bisa kalibrasi per cetasikanya per cetasikanya kita kalibrasi untuk kepentingan kebaikan kita sendiri seperti itu bisa juga dikenali secara umumnya dulu kualitas umumnya yaitu citaknya seperti itu baik terima kasih jadi kalau saya boleh itu ya anggap aja buat gampang belajar lah mungkin jadi sebenarnya tetapi pada saat pada saat melihat bukan melihat sebenarnya kita merasakan sifat sifat individualnya kalau di abidamal jadi itu yang kita deteksikan itu ya bukannya lihat bulet-buletan lagi balik ke Fabi tadi ngomong ya jadi itu itu kan semua kita belajar tentang menggunakan bahasa jadi menggunakan konsep untuk mempermudah menggambarkan apa yang disebut dengan para mata dama itu Pak Fabi lihat model model kira-kira begitu lah ya jadi gak usah dirimutin model dari batin itu apa istilahnya kayak kita belajar fisika ya itu rumusnya begitu lah ya jadi gak usah dipusingin itu istilah pacetasika ayo kita meditasi amati batin apa yang muncul samain dengan apa yang coba yang Buddha berikan kira-kira mirip gak gitu ya nah kalau mirip itulah gunanya teman kita ada teman diskusi nih ini kita salah apa enggak gitu mungkin ya jadi itu salah satu syarat juga untuk mencapai pencerahan ternyata teman-teman baik baik yang selanjutnya jika winyana itu diartikan kesadaran maka bagaimana saat orang pingsan tidak sadarkan diri nah ini persepsi tentang tidak sadar dan sadar menurut dunisme dan sains gimana ini Pak maksudnya jadi kan di kesadaran itu ada enam pintu kesadaran itu nah ketika pingsan itu kira-kira yang padam untuk sementara itu dari enam itu ada berapa itu yang harus diperiksa orang pingsan misalnya apakah manodwaranya itu padam gak jangankan yang pingsan yang koma saja manodwaranya itu aktif makanya ketika orang koma misalnya bahkan ada yang berbulan-bulan itu ketika sadar itu dia bisa mengaku memiliki pengalaman pengalaman spiritual katanya begitu disebutnya artinya pengalaman batin katanya melihat pintu surga yang bercahaya atau bertemu dengan taruhlah dengan apa yang dia kenal selama ini di persepsi karena tidak ada yang dia kenal di luar persepsi kalau dia teman kita saudara kita dari Kristen mungkin oh saya diajak dijemput oleh Tuhan Yesus diajak jalan-jalan melihat lingkungan surga kalau teman kita dari Hindu mungkin saja dijemput oleh Tuhan Wisnu misalnya ini gak tau di buddhisme ada yang jemput kasihan juga pengalaman seperti itu tergantung persepsi yang dikenal di buddhisme dewanya banyak dewasaka dewasaka yaka jadi teman-teman itu yang komak pun biasanya manudwaranya itu tidak padam tinggal nanti kekuatannya katanya ada blank itu itu berarti apa itu pun manudwara yang mempersepsi blank ada di situ halus seperti itu apalagi yang tingsan kadang-kadang kalau yang yang tingsan itu indria panca indria panca indria yang tertutup makanya biasanya dikasih rangsangan misalnya minyak apa ya di hidungnya biar dia bisa bangun kembali yang menyengak artinya biar dia ada kondisi si kesadaran di panca indranya itu bangun dikasih di hidungnya balsam bangun dia salah satunya atau dikasih air yang dingin seperti itu jadi nanti kalau ada yang pingsan dilihat aja kira-kira ini dari 6 indria ini mana yang tertutup apa telinganya tertutup enggak dibisikin jangan-jangan dia masih dengar cuma tidak bisa memberikan respon seperti itu ya baik itu kalau dulu saya pernah dapat artikel yang dokter saraf itu yang katanya otak ke shut down setelah sadar ternyata dia punya dia ngecek mengecek apa ngecek hasil hasil entah itu alat-alat kedokterannya bahwa sebenarnya otaknya sempat mati tapi dia punya pengalaman punya pengalaman yang enggak sesuai dengan saya kalau otak harus mati harusnya saya ini enggak punya pengalaman itu enggak kalau dipuliskan ceritanya mana luarannya aktif jadi kalau mereka itu ada artikel dalam bahasa Inggris dulu saya pernah ketemu saya lupa dimana itu tapi teman-teman mungkin bisa cari juga itu yang mau tahu lebih dalam bahwa ada risetnya juga ternyata hal-hal seperti ini kita lanjut Pak Feby ini dari Levi bagaimana sistem bekerjanya obat terhadap penyakit apakah ada unsur persepsi di sana bahwa obat ini dan itu berdasarkan kesepakatan dapat menyebukan penyakit tersebut dan pasien itu pun sembuh karena ikut kesepakatan persepsi apakah benar pemikiran saya yang sudah bisa menghilangkan persepsi akan mengkondisikan untuk hidup pengendiri karena lelah untuk hidup bersama apakah lapar harus makan apakah kalau lapar harus makan juga persepsi terima kasih penyakit itu ada penyakit yang jasmani yang memang jasmani ada yang juga penyakit yang memang ada yang dipengaruhi oleh batin seperti misalnya eksim itu kan penyakit jasmani tapi kadang kalau lagi cemas eksimnya tambah parah kecemasan yang punya potensi eksim penyakit kulit ketika sedang resah gatalnya itu tambah memerah jadi ada yang didorong oleh persepsi bahkan sel-sel tubuh oleh ahli-ahli yang ada kan yang ahli meditasi kesehatan seperti Pak Merta Ade beliau lebih paham jadi batin yang tenang itu akan mengembalikan sel-sel juga bekerja menurut pola yang benar karena sel itu punya pola seperti dunia ini berputar pada porosnya katanya sel-sel itu berputar juga pada porosnya sel tubuh itu kalau orang yang cemas stres itu putarannya bisa berbalik salah ya maka menimbulkan tumor ya seperti itu kadangkala banyak penyakit tumor itu dikarenakan pikiran pikiran yang salah kecemasan ketakutan trauma-trauma memunculkan penyakit-penyakit internal tumor seperti itu lalu dilakukan penyembuhan-penyembuhan lewat meditasi itu bisa untuk menenangkan memperbaiki persepsi menyembuhkan trauma sehingga penyakit jasmani pun bisa disembuhkan di buddhism ada tradisi yang sakit dibacakan parita satabojangga ya itu bagian punya sada ya apalagi kalau orangnya sudah sotapana dibacakan itu pasti pengaruh karena ketika mendengar dan ngerti terlalu dibacakan dalam bahasa indonesianya dengan bahasa palingnya itu seorang sotapana salah satu ciri sotapana ketika mendengar dhamma buddha itu akan timbul inspirasi dan akan menimbulkan pasadi pasadi itu kenyamanan batin dan jasmani sehingga bisa mengkondisikan kesembuhan dari penyakit banyaklah cerita ya siapa anata pindika apa siapa dulu ya jadi kenapa seorang sotapana dibacakan bojangga parita itu bisa sembuh dari penyakitnya karena itu menimbulkan pasadi batin dan jasmani menjadi teman nah ada pun persepsi yaitu selama ada kontak nam indriya itu secara otomatis akan membangkitkan vedana dan persepsi makanya disimulasikan secara meditatif itu hanya bisa dipadamkan di nirodha sama pati jadi di nirodha sama pati dengan kekuatan samadhi kemunculan vedana dan sanya itu ditekan sehingga tidak ada respon pengalaman nah jadi selama itu kita tidak di dalam nirodha sama pati itu persepsi selalu ada untuk masalah tadi bagaimana kebosanan muncul itu persepsinya yang dilatih dikalibrasi untuk melihat hakiki dari nama rupa dari baik eksternal maupun internal jadi cara pandangnya yang dikalibrasi bukan persepsinya yang dihilangkan tapi cara mempersepsikannya cara mempersepsi batin jasmani yang misalnya melihat kejijikan segala macam terus melihat kenyataan terutama kalau sudah melihat empat kebenaran mulia kalau sudah melihat empat kebenaran mulia itu akan condong ke nibana condong ke nibana itu artinya melepas kehidupan jadi banyak umat buddha saya ingin meraih nibana dikiranya nibana itu kenikmatan seperti vedana hanya kenikmatan ultimate yang di atas surga surga masih di atasnya alam brahma masih di atasnya enak banget dikiranya seperti itu nibana itu padahal nibana itu lenyapnya lenyapnya nama rupa jadi tidak ada lagi nikmat kebahagiaan yang dikenal di alam kehidupan ini sebagai kebahagiaan vedana soma nasa gak ada nanti kalau gitu buat apa dong karena dia belum menembus duka belum menembus empat kebenaran mulia kalau sudah menembus empat kebenaran mulia tidak akan bertanya kenapa karena sudah tahu hakikat dari vedana itu apa kebahagiaan soma nasa itu apa seperti itu jadi dia apa akan sudah condong ke nibana hanya tinggal lambat atau cepat kalau sota pana ada yang maksimal tujuh kali masih terlahir di alam kamawacara masih bisa mengembara di alam brahma lama seperti itu jadi itu seperti tadi mulai menyendiri menjauhkan diri itu mungkin kalau sudah awalnya diawali dulu memahami menembus empat kebenaran mulia lalu dia berlatih lebih lanjut seperti itu untuk melepas mungkin kalau kita sudah mengalami nibana itu mungkin dunia sesungguhnya itu seperti itu jadi sebetulnya kenapa sota pana disebut disebut pengalaman melihat nibana pertama kali karena dia sudah mengalami pertama kepadaman dari tiga belenggu kan nibana itu kepadaman niroda terutama kalau masih di alam samsara ini walaupun sudah arahat sekalipun kita harus memahami nibana itu gampangnya sebagai peluruhan belenggu-belenggu noda-noda batin itu saja ketika ada belenggu hancur itulah nibana nanti finalnya parinibana barulah tidak terkondisi lagi tidak terkondisi lagi jadi bukan musnah jadi bukan batin dan jasmani musnah tidak muncul lagi bukan itu eksistensi itu saya pernah ditanya apa bedanya orang parinibana dengan nihilisme jadi kondisionalitasnya yang sudah tidak ada lagi karena tanhanya tidak ada belenggu tanhanya sudah hancur semua yang samyojana sepuluhnya itu tidak lagi mengkondisikan kemunculan nama rupa apakah itu berarti ada tidak bisa dibilang ada karena sudah tidak muncul nama rupa apakah dibilang tidak ada tidak bisa dibilang juga karena tidak ada yang kita pahami adalah selama tidak ada yang menurut persepsi sedangkan parinibana persepsi juga sudah tidak terkondisi sudah makanya tadi di dama awal kan nibana itu sebetulnya sesuatu yang tidak bisa dikatakan tidak bisa dikatakan karena apapun yang dikatakan itulah kerja persepsi sedangkan nibana itu sudah beyond persepsi dikatakan ada dan tidak bisa ada tidak ada dan tidak ada tidak bisa itu semua istilah persepsi itu persepsi bermain di situ itu saja makanya nibana adalah yang tidak terkatakan tadi di dama awal kita pembukaan jadi juga pelepasan itu tidak datang dengan sendirinya harus dilatih jadi kalau sudah mengerti empat keberan mulia tidak ujuk-ujuk jadi noda batin itu luruh harus pengulangan direnungkan pengulangan perenungan jadi coba periksa di suta pengulangan 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 dan pengulangan itu penting terhadap damai ya satipatana pengulangan dengan rajin baik selanjutnya Pak Febi ini ada yang nanya soal past life regression saya tuh mingga lahir sekarang si A sebagai guru saat diregresi ternyata si A adalah dulu petani nah jejak apa yang ditinggalkan atau kandah sehingga bisa terlacak sebagai petani teman-teman sekalian begini kalau penasaran ya mencoba-coba regresi ya dari penasaran silahkan tapi resiko tanggung sendiri karena siapa yang bisa menjamin itu benar gitu loh yang dikatakan oleh si regresinya itu atau apa yang kita lihat setelah kita dipengaruhi di bawah sadar dibimbingnya dengan petunjuk kan biasanya ada suatu dibimbing dengan pertanyaan pertanjakan psikologis yang membiarkan batin kita itu tidak diarahkan sama yang menanya tapi biarkan dia mencari jalannya sendiri masalahnya kan betul gak yang ditemui itu kehidupan yang sebelumnya atau seratus yang sebelumnya seribu sebelumnya kan bisa aja loncat jadi mohon maaf kalau mau maju di dalam dama tinggalkan hal-hal seperti itu seperti regresi tinggalkan karena itu bisa menipu itu marah itu wilayahnya marah itu ketika kita diregresi wah itu marah itu udah masuk itu wilayahnya jadi fokuslah kepada memahami dama hukum karma bagaimana anicca itu maksudnya seperti apa lalu bagaimana cara melihat anatta bisa belum teman-teman melihat anatta dalam suatu fenomena cara melihatnya apa tentunya bukan dengan mata juga tidak lihat keadanya waktu di setiap fenomena pasti di situ kelihatan anatta ada fenomena anatta itu dama ta itu hukum dama yang bisa kita lihat dengan jelas direnungi wah kalau direnungi itu akan berpengaruh ke batin kita itu yang lebih penting teman-teman lalu mencari celah-celah kebajikan apa yang bisa saya lakukan terhadap di keluarga dulu lalu di ruang lingkup yang lebih luas apa yang bisa saya lakukan lalu apa keburukan-keburukan yang bisa saya tinggalkan fokus ke situ masa lalu itu sudah lewat dan itu sudah tidak eksis ya sudah tidak eksis rasa-rasa penasaran itulah yang berbahaya itu tanha itu saya penasaran dengan masa lalu jadi tanha itu bukan hanya saya ke masa depan ingin jadi apa saja tapi ingin tahu masa lalu itu juga tanha ada adapun adapun melihat masa lalu nanti sebagai hasil dari kehidupan pertapaan samana samana pala buah dari pertapaan itu suatu abinya yang untuk melihat dan saat itu dia sudah bijaksana gitu loh dan dia melihat membuktikan bahwa masa lalu itu tidak terhingga berulang dan tidak ada subtantif makna hanya pengembaraan pengembaraan yang ditrigger oleh berbagai masukan indrawi dan kita mengembara kesana kemari kayak orang buta sebetulnya sehingga lebih menyempurnakan batin untuk mencapai kearahatan seperti itu ada yang kedua regresi untuk pengobatan mengobati trauma itu cukup baik tapi kan dibatasi oleh orang yang memang berkompeten di bidangnya memang dia seorang psikolog atau seorang dokter psikolog yang memang tujuannya adalah untuk biasanya mengobati trauma dikasih pertanyaan untuk melihat trauma masa lalu dan bagaimana menyembuhkannya tapi kalau tujuannya diregresi melihat masa lalu kenapa saya sekarang jadi begini karma saya mendingan jangan itu udah berpesta pora mara disitu nipu kita itu nanti dia kasih satu kebenaran dikasih dengan seribu kebohongan ketika regresi itu sama mara itu dikasih satu bener sehingga kita terkesan wah masukkan seribu kebohongan disitu kita terjebak dan tanha kita nafsu kita itu semakin tumbuh bukannya semakin merda seperti itu terima kasih baik teman-teman ingat ya kalau mau past life regression harus tahu dulu tujuan kita ngapain kalau untuk mengobati trauma silahkan cari profesional yang kompeten tapi kalau cuma untuk mau tahu sebaiknya kita sadar bahwa kita masih punya kilesa dan saya yakin pikiran kita pasti di acak-acak di acak-acak betul bahaya itu pasti di acak-acak dan gak ada seorang pun yang bisa memvalidasi selama dia gak bisa gak mempunyai abinya ya dan selama dia gak punya abinya dan yang yang membawa past life juga gak punya abinya jadi gak bakal tahu pasti gitu tapi kalau punya abinya gak perlu past life regression tahu sendiri dan antara orang yang tahu sendiri hasil latihan meditatif dan kebijaksanaan tentu punya perspektif punya kebijaksanaan yang berbeda daripada kita yang hanya terima pasrah dibawa ke masa lalu dan kita gak tahu masa lalunya itu memang eksis beneran atau hasil tipuan dari persepsi kita ya Pak Bibi teman-teman boleh baca Wipalasa Suta nah itulah teman yang baik itu kan sarannya begitu kita kaji Suta kita lihat apa yang harus diredakan dari nafsu-nafsu kita kepo-kepo kita apa yang tidak perlu kita reduksi kita fokus sekarang ini bagaimana baik Pak Bibi ini pertanyaan terakhir dari Valencia ini agak konsepnya agak ke tradisi teman kita di sebelah nama budaya Pak Bibi bagaimana konsep kita punya batin Buddha kita hakikatnya adalah Buddha bagaimana itu menjadi terdistorsi dengan kilesa dan seterusnya lalu bagaimana kita kembali ke hakikat Buddha itu ini pertanyaan bagus itu bisa disebut Buddha Natur Buddha Natur hanya gini Buddha Natur itu sebetulnya sederhana tapi karena banyak orang itu dipikirannya ya itulah ya banyaknya kilesa jadi diperumit nanti sektenya banyak masing-masing mendefinir Buddha Natur itu begini jadi Buddha Natur ini sifat-sifat alamiah Buddha jadi batin bisa mencapai Buddha Natur ketika seseorang sudah bisa menembus empat kebenaran mulia melihat realitas duka melihat penyebab duka dan melihat padamnya duka dan tahu jalannya bagaimana menuju padamnya duka itulah benih Buddha Natur yang mulai tumbuh sehingga apa dia melihat kehidupan samsara ini seperti seorang Buddha melihat kehidupan ini sudah mulai gitu loh Buddha Natur itu kan bagaimana secara alamiah melihat alam samsara ini dengan pandangan seorang Buddha gitu loh jadi kalau teman-teman ingin tumbuh Buddha Naturnya berusaha memahami Dhamma malah memahami Anicca melakukan pengamatan langsung Anicca di dalam pancakanda tadi di enam pintu India lalu Anatta dilihat nanti setelah Anatta kan kalau sudah ahli melihat Sunyata disitu Anatta terlihat Sunyata terlihat lalu mulai muncul bodhicitta kebijaksanaan Buddha Natur mulai tumbuh condong kenibana di luar itu enggak ada Buddha Natur itu enggak ada jadi Buddha Natur itu bagaimana alamiahnya batin memahami realitas secara apa adanya tadi memahami ternyata baik rupa internal maupun rupa eksternal tidak ada kepastian semuanya bergantung kepada persepsi tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri semuanya Anicca semuanya Anatta semuanya Duka itu salah satu yang harus kita renungkan untuk mendapatkan Buddha Natur ya teman-teman sekalian jadi Buddha Natur adalah bagaimana seorang Buddha melihat samsara ini kita ingin seperti itu kan maka kita harus menembus empat kebenaran mulia ketika kita menembus empat kebenaran mulia kita tinggal mengasah Buddha Natur kita sampai kesempurnaan seorang Buddha seperti itu terima kasih baik terima kasih jadi kalau saya ingat dulu ada yang pernah bilang ke saya gak usah mempertentangkan bahasa istilah konsep jadi yang penting intinya apa nih maksudnya maksudnya tidak harus dipertentangkan tapi permasalahannya sektenya udah banyak banget di Buddha masing-masing punya pendapat bahkan ada yang tadi Atta ada di Winjana ya kan katanya jadi kan agak repot yang diperkenalkan adalah sebetulnya kesederhanaan batin kita kembali kepada sutapitaka memahaminya dengan benar dengan sederhana tidak ada kerumitan dengan tidak melekati ya tapi betul-betul untuk kepentingan kita pembebasan pembebasan itulah sebetulnya Buddha Natur gitu loh kan begitu kan ada ada sama-sama Buddha paceka Buddha sawaka Buddha kan itu ya kan kita kan mau mencapai ke salah satu itu mau sama-sama Buddha ya silahkan kalau pede ya tapi modalnya apa gitu jangan begini jangan dipakai exius bahkan di Terawada nih ada seorang yogi WA ke saya wah dia udah lebih senior dari saya lah yoginya udah ke Myanmar kemana gitu Pak Feby saya bersyukur di suatu kesempatan saya bertemu dengan ya Bante aja lah ya Bante yang senior yang meditasinya bagus moralitasnya udah jelas dia mengerti Dhamma dengan dalam baik Sotapitaka Abidham maupun Winaya tapi menurut dia dia memang anehnya tidak bisa menembus ke Sotapanaan gitu loh dengan usaha apapun akhirnya dia berpikir jangan-jangan saya ini bodhisata katanya pernah bersumpah di masa lalu jadi bodhisata jadinya saya tidak menembus itu exius gitu loh itu seorang Bante loh dan Terawada lagi nah sekarang teman-teman saya juga pernah nih umat kalau ini Pak Feby saya mah gak perlu susah-susah belajar Dhamma sekarang ya seininya aja lah sejalannya kenapa kan nanti saya belajarnya di Sukawati dengan Buddha Amitaba lah Buddha Amitaba juga nyortir dulu lah gitu loh orang kayak begini ngapain gue masukin ke Sukawati pede banget gitu loh siapa lo iya nanti aja saya belajar di Sukawati yang masuk Sukawati itu kalau betul juga ya gitu loh itu tentunya orang-orang yang secara moralitasnya baik udah ada dasar Dhamma di kehidupan berikutnya dia bertemu seorang pembimbing yang bisa melanjutkan ke level berikutnya lah ini sehari-hari gosip dengan tetangga gitu belajar Dhamma seadanya masa bisa masuk Sukawati gitu loh kan gak mungkin gitu loh nah juga jangan begini Anicca paham-paham dikit Anatta pusing yaudah saya mah nunggu jadi sama-sama Buddha nanti saya mau menyelamatkan seluruh umat bayangkan teman-teman misalnya Pak Mulyadi nih bertekad jadi sama-sama Buddha wah berkalpa-kalpa sangkiya kalpa untuk apa? untuk membebaskan manusia dari peneritaan artinya kan untuk menggiring manusia ini untuk mencapai nibbana gitu loh kan gitu membebaskan kesengsaraan itu bukan begini jadi Buddha terus membagikan sepatu kepada yang gak punya sepatu membagikan beras ada gak cerita begitu kan bukan begitu seorang sama-sama Buddha mau membebaskan peneritaan itu artinya menyeberangkan makhluk-makhluk dari samsara ini ke nibbana kan begitu taruh lah wah di beberapa sangkiya kapal berikutnya Pak Mulyadi jadi sama-sama Buddha capek mau menggiring ini makhluk-makhluk ini ke nibbana eh apa kata makhluk-makhluk nanti saya mah saya juga mau jadi sama-sama Buddha gitu loh saya gak mau sekarang ke nibbana ngeselin gak makhluk-makhluk seperti itu udah capek-capek Pak Mulyadi ingin jadi sama-sama Buddha pas mebebarkan dama lalu si umat-umat itu menjawab sadu 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 tapi saya tidak ingin tercerahkan sekarang saya hanya akan masuk hanya akan tercerahkan kalau neraka sudah kosong tidak sekarang dan saya juga ingin jadi sama-sama Buddha seperti Anda gitu loh saya tidak akan pernah masuk nibbana kalau gak sama-sama Buddha ngeselin gak sih kayak begitu gitu loh jadi teman-teman bersikaplah sederhana bagi yang belum bisa menembus dama ya lakukan perbuatan-perbuatan baik duniawi jauhi ya periksa batin keburukan-keburukan kebencian napsu-napsu yang keterlaluan dihindari cinta kasih ya kan dibesarkan dermawan sikap ya yang duniawi yang nantinya bisa menjadi bahan bakar samsara demikian kuat tapi ke alam yang baik dan nanti lama nanti di alam dewa lama ya tapi itu semuanya samsara masih ya kan atau di alam brahma lama itu masih samsara nah bagi yang kira-kira punya potensi ya sekarang saya sebetulnya bisa melihat dama nih tapi saya kurang pengulangan sebetulnya saya udah bisa melihat nih sekilas glimpse dari dama dari empat keberadaan mulia udah klak glimpse hanya jarang direnungkan gitu loh nah mungkin itu yang membuat anda tidak ada kemajuan perenungan 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 juga jangan begini saya udah ngerti kayaknya tapi kok saya gak maju-maju karena tidak direnungkan lebih lanjut perenungan jadi direnungkan ya dari semua komponen pancakanda di enam indria fenomena sehari-hari renungi renungi sebisa mungkin sehingga rasa damanya makin dalam nih bidak rasa bosan dengan hal-hal yang duniawi juga makin dalam juga perenungan itu nah bagi teman-teman yang merasa sudah ada potensi ke situ silahkan dilatih lebih baik ke situ sehingga tadi apakah disebutnya bodhicitta buddha natur ya kan runtuhnya belenggu-belenggu itu akan menuju ke buddha natur itu gitu itu itu bisa dicapai jangan eksyus ya karena malah saat ini atau karena hari ini mohanya banyak awijanya banyak bilang saya nanti aja mau menjadi sama-sama buddha gitu ya bayangkan jadi sama-sama buddha pas dakwah gitu ya khotbah umatnya sama saya juga mau jadi sama-sama buddha santai aja gitu ngeselin apa gitu mungkin itulah ya guyon sedikit teman-teman ya sudah ada inspirasi lah ya dari situ ya terima kasih jadi teman-teman sejalan dengan saya baca bukunya yang oleh Lady Sayadaw termahum ya bahwa apapun jenis makhluk kita yang mau-mau ugatitanyu lah mau nea lah mau apa praktiknya sama Pak Feby ya silah sama dipanya jadi kita gak usah pusing lah kita makhluk jenis apa udah mau ngerti ke atau gak ngerti ke pokoknya laksanakan silah sama dipanya menurut-menurut dan saya pernah membaca gini jangan bosan-bosan terus belajar dhamma melakukan perenungan juga belajar meditasi itu kadang-kala kemajuannya tidak terasa tapi sekali mengetuk pintu tok 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 si dhamma itu boom gitu loh ya ada suatu perubahan yang dalam tidak terlihat gitu ya tapi nanti buahnya tiba-tiba dasat gitu jadi jangan putus harapan jangan dikira oh saya ini tidak pintar apa itu yang penting ketekunan itu sangat-sangat apa menjadi faktor penting ketekunan itu ya di suta itu kan disebut seorang yang belajar dhamma itu tidak bisa diukur hari ini saya sudah sampai mana besok sampai mana gak bisa seperti itu seperti kapak kan ada ada itunya ya ada ada pegangan kapak tapi tiap hari ya kan setelah dipakai bertahun-tahun kan itu si pegangannya itu mengecil bener gak sama gesekan tangan itu ternyata si pegangan kapak itu menjadi licin menjadi mengecil ada lakukannya padahal kalau dilihat tiap hari itu gak kelihatan perubahannya gitu hanya setelah jangka waktu yang cukup panjang setelah terus digesek gitu ya keluruhannya bahkan gak teramati tapi terjadi sebetulnya dari saat ke saat ketika kita benar-benar amati loh ini harus sudah diganti gagang kapaknya kenapa udah kecil udah gak enak dipegang juga gitu ya tapi keluruhannya itu gak kelihatan tapi terjadi itulah kita tidak boleh lelah-elah ya belajar meditasi ikut ODM walaupun ngantuk-ngantuk hantam terus ya ngantuk itu kan anggap aja itu juga natural penderitaan itu ya begitu duka itu sifatnya ya begitu gitu ya kalau enak udah nyaman wah semua udah ikutan gitu loh ya terus ya sambil belajar dhamma santai jangan gelisah berkomunikasi bertanya kepada yang kira-kira paham dan tadi jangan segan-segan meninggalkan paham lama jika memang mendapatkan paham baru yang ini sebetulnya lebih benar jangan gengsi saya kemarin salah pandangan syukurlah bertemu dengan pandangan yang lebih baik jangan gengsi lepaskan dan tidak perlu pendapat orang lain nanti Pak Febi kemarin ngomong gini berapa dua tahun yang lalu sekarang ngomongnya begini ya namanya juga Arica berubah yang penting cara yang lebih baik ya kan tutup tutupilah teman-teman oke baik Pak Febi kita akhiri saja sesi tanya-jawabnya teman-teman yang masih penasaran nanti kalau Pak Febi terkondisi untuk mengisi lagi di Damasa Kaca Online ini silahkan diserbu lagi pertanyaan-pertanyaan nah disini kita boleh tondong Pak Diansa ini cerita tentang tentakel burita ini oke terima kasih Pak Febi ya luar biasa malam ini sangat mencerahkan dua sesi teman-teman boleh mengulang kembali saya pikir ini satu pemahaman ada satu perspektif dan cara pandang baru tentang apa yang selama ini mungkin kita ketahui silahkan teman-teman mungkin bisa berdiskusi dengan rekan-rekan yang juga memiliki pengetahuan memiliki kebijaksanaan dan saya yakin dua sesi ini menambah pemahaman baru meningkatkan kebijaksanaan kita juga sehingga kita semakin semakin dekat dengan pembebasan sekali lagi terima kasih Pak Febi baik teman-teman Romo Ramani ibu bapak saudara saudari sedama kita telah dua jam lebih atau mungkin kita telah berbuat kebaikan dari kita bangun tidur hingga saat ini mari kita melimpahkan apa yang telah kita perbuat bagi mereka makhluk-makhluk yang mungkin membutuhkan untuk terbangkitkan mental dan sifat batin positifnya yang bermanfaat di dalam arus kesadaran mereka saya izin untuk membacakan Pati Dana punyasi dan nikata sa yananya nikata ni me tes hanca bagi no hontu sat tan nantap pamanaka ye piya gunawan taca mayang mata pit dayo bit ha me cap ya dit ha wah anye majat ta werino sat tat tip tan til lo kas min te bum ma cat tu yon nikah pan cek cat tu o kara sang saranta bawah bawe nyatang ye pat tida nang me anu mo dan tute sayang ye cimang nap paja nanti dewa te sang ni wed dayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabesata sadah hontu awera sukhaji wino hemap padan capap hontu tesasa sijatang subah sadu sadu baik saya lanjutkan dengan membacakan nama karapata arah hang sama sambut to bagawa buddang bagawan tang abi wademi swakato bagawata damo damang namas sami supat tipan bagawata saw wakas sanggo sanggang namami sabesata bawantu sukitata semoga semua makhluk hidup berbahagia sadu 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 baik sebelum kita menutup mari kita saksikan beberapa pengumuman silahkan selamat selamat menikmati selamat menikmati menambah pemahaman tentang apa yang disampaikan oleh Pak Feby tentang pancak anda jangan lupa untuk bergabung kembali bersama kami pada hari Jumat di jam yang sama tentunya dengan tema pedasuta yang menurut saya sangat bagus ya mahan gosin gasuta silahkan teman-teman untuk mengikuti menyimak dan saya yakin akan membawa manfaat terakhir saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Feby yang telah menyempatkan waktunya membagikan pemahamannya dan saya yakin apa yang Pak Feby sampaikan akan bermanfaat bagi kita semua terima kasih saya pamit ya semuanya selamat malam selamat menikmati